Saat ini, wajah jubah hitam langsung menjadi gelap. Karena saat ini, jubah hitam jelas merasa telah ditipu lagi. Baru saja, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan memberitahu Wang Chen sebuah rahasia yang mengejutkan, dan Wang Chen akan meminjamkannya harta karun itu. Tapi sekarang, sekarang, dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Tapi, Wang Chen sebenarnya memikirkan hal ini, hati jubah hitam terbakar amarah. Dia telah ditipu, dan dia telah ditipu. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Black Robe saat ini. Berengsek. Mengepalkan tangannya, jubah hitam mengertakkan gigi saat mengucapkan kata-kata ini. Jika pandangan bisa membunuh, pada saat ini, mata jubah hitam akan mencabik-cabik Wang Chen menjadi ribuan keping. Hai. Setelah marah, jubah hitam menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk sedikit tenang. Karena pada saat ini, meskipun dia marah, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dia harus memikirkan solusinya. Kecil, kakak Wang Chen, kamu benar-benar tidak memiliki harta karun itu. Menghadapi jawaban Wang Chen, Black Robe bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak rela mundur begitu saja. Aku benar-benar tidak memilikinya. Jika ya, saya pasti akan meminjamkannya kepada Anda. Wang Chen tersenyum pahit. Jika dia memiliki harta karun seperti itu, bukankah Wang Chen akan menentang alam? Tentu saja, jika itu benar-benar harta karun. Mungkin Wang Chen benar-benar memilikinya. Misalnya saja Mata Rose Fins. Karena Mata Rose Fins lah Wang Chen melangkah ke dunia lima elemen untuk pertama kalinya. Dan esensi roh kura-kura hitam. Itu juga merupakan harta karun. Tapi itu digabungkan oleh Wang Chen. Atau lebih tepatnya, kekuatan kekacauan. Dan kekuatan kekacauan ini lahir dari benih kekacauan. Ketiga hal ini jelas merupakan harta karun. Jika salah satu dari mereka muncul di dunia, itu sudah cukup untuk memicu pertumpahan darah. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada harta karun. Jika dia benar-benar tidak memiliki hal-hal ini, apakah Wang Chen ingin masuk ke dalam jajaran lima elemen? Benar-benar memasuki dunia ini. Ini hanyalah mimpi bodoh. Namun, masalahnya sekarang adalah hal-hal ini akan disempurnakan oleh Wang Chen atau diasimilasi oleh Wang Chen. Mata Rose Fins telah menyatu dengan Mata Wang Chen ketika dia menjadi artis bela diri kekaisaran. Esensi roh kura-kura hitam telah terintegrasi secara menyeluruh ke dalam darahnya. Benih kekacauan primal telah lama menyatu dengan Wang Chen. Hal-hal ini tidak dapat dipisahkan. Bagaimana Wang Chen bisa meminjamnya? Oleh karena itu, Wang Chen sangat tidak terganggu ketika mengucapkan kata-kata itu saat ini. Mustahil. Jika Anda tidak memiliki harta karun seperti itu, bagaimana Anda bisa memahami begitu banyak kekuatan dari lima elemen? Jubah Hitam bertanya dengan enggan. Warisan dari empat binatang dewa. Menghadapi pertanyaan Black Robe, Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Pada akhirnya, Wang Chen menyembunyikan kebenaran tentang tempat tinggal dewa sejati. Namun, dia mengungkapkan kebenaran tentang empat binatang ilahi. Pada saat ini, Jubah Hitam sedang gelisah. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat ini? Jika dia tidak memberikan jawaban pada Jubah Hitam hari ini, Jubah Hitam tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Bukan karena Wang Chen takut kalau Jubah Hitam akan melakukan apapun padanya. Sekarang, meski Jubah Hitam diberi 10 nyali, dia tidak akan berani melakukan apapun. Itu karena Wang Chen merasa bahwa dia perlu memberikan penjelasan kepada Jubah Hitam dan melepaskan ikatan di hatinya. Bagaimanapun, Jubah Hitam masih sangat berguna. Bagi keluarga Wang, bagi Wang Chen, Jubah Hitam adalah karakter yang penting. Oleh karena itu, Wang Chen menjelaskan seperti ini. Empat binatang ilahi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jubah Hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benua Tian Suan, Empat Binatang Ilahi, Naga Azure, Burung Rose Fins, Macan Putih, dan Kura-Kura Hitam. Jubah Hitam tentu saja tahu. Selain itu, Jubah Hitam juga mengetahui bahwa Empat Binatang Ilahi mengendalikan kekuatan lima elemen. Jika itu masalahnya, wajah Black Robe langsung menjadi gelap. Ini karena ketika Wang Chen berbicara, Jubah Hitam sedang menatap Wang Chen. Dia melihat ketenangan Wang Chen. Pada akhirnya, Jubah Hitam tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Wang Chen. Empat binatang ilahi. Jika memang demikian, hal itu dapat dimengerti. Mimpi memang banyak, tapi kenyataan sangat pahit. Kenyataan kejam, pada saat ini, membuat Black Robe merasakan keinginan untuk menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya berakhir di negara ini demi harta tak berwujud. Sekarang, setelah mengetahui bahwa tidak ada harta karun, Jubah Hitam dipenuhi dengan penyesalan. Dia bahkan ingin mati. Dia ditipu, dan dia ditipu dengan buruk. Jubah Hitam ingin menangis sekarang, tetapi tidak ada air mata untuk menangis. Sialan Zetian, Bajingan, jangan biarkan aku melihatmu lagi, jika tidak, aku akan membuatmu memohon kematian. Setelah marah dan putus asa, Jubah Hitam mengertakkan gigi dan meraung. Niat membunuh muncul di sekelilingnya, dan matanya haus darah. Itu benar, pada saat ini, Jubah Hitam menyalahkan semua kemarahannya pada Zetian. Zetian terkutuk ini. Jika bukan karena dia, Jubah Hitam tidak akan mendatangi Wang Chen. Jika bukan karena dia, Jubah Hitam tidak akan berakhir seperti ini. Semua ini hampir membuat Black Robe gila. Ah! Dalam kemarahannya, Jubah Hitam semakin meraung. Melihat penampilan gila Jubah Hitam, Wang Chen, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi aneh. Wang Chen mau tidak mau bersimpati dengan Jubah Hitam. Hasil ini mungkin sangat kejam bagi Black Robe, bukan? Ketika harapan terakhir seseorang pupus, bisa dibayangkan betapa hancurnya dia. Jubah Hitam adalah contoh nyata. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika Anda berperilaku dalam 100 tahun, leluhur tua klansing Yue secara alami akan memberi Anda peluang besar. Mungkin Anda bahkan bisa masuk ke dalam jajaran alam tercerahkan. Wang Chen hanya bisa menghiburnya seperti ini. Jajaran alam tercerahkan. Jajaran alam tercerahkan terkutuk. Namun, mendengar kata-kata Wang Chen, mata Black Robe menjadi merah. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak dari 5 elemen, saya akan masuk ke jajaran alam tercerahkan dalam 100 tahun. Kata Jubah Hitam dengan tidak sabar. Namun, pada saat ini, dia akhirnya sedikit tenang. Mungkin, kondisi yang ditawarkan oleh leluhur klansing Yue memang berguna bagi Jubah Hitam saat ini. Setidaknya, ada secerca harapan bagi Black Robe. Jika kamu ingin memahami kekuatan 5 elemen, aku bisa membantumu. Wang Chen merenung. 5 elemen. Wang Chen dapat menggunakan kekuatannya saat ini untuk membuat Jubah Hitam merasakan energi 5 elemen lebih dalam. Ini juga merupakan semacam bantuan. Tentu saja hal semacam ini menghabiskan banyak energi, tetapi hasilnya sangat sedikit. Orang awam pasti tidak akan melakukan hal ini. Lebih mustahil lagi bagi mereka untuk membantu orang lain. Namun, jika Jubah Hitam diperlukan, Wang Chen dapat membantunya. Ini adalah sedikit kompensasi dari Wang Chen kepada Black Robe. Itu juga merupakan hadiah untuk Jubah Hitam. Lagipula, dalam 100 tahun, Jubah Hitam bisa digunakan oleh Wang Chen. Semakin kuat dia, semakin banyak modal yang dimiliki Wang Chen. Apa? Bagaimana kamu akan membantuku? Benar-benar, metode apa yang anda punya? Kata-kata Wang Chen yang tiba-tiba membuat mata Black Robe kembali melebar. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Perubahan topik Wang Chen memberi titik balik bagi Jubah Hitam. Cara dia memandang Wang Chen menjadi semakin serius. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki harta karun dan masih menyembunyikannya darinya? Jika tidak, tidak ada harta karun. Namun, saya dapat membentuk dunia lima elemen untuk anda dan membuat anda memahami kekuatan lima elemen. Melihat perubahan ekspresi Jubah Hitam, Wang Chen dengan cepat berkata. Menempa dunia lima elemen, ini hanya akan berdampak kecil. Mendengar perkataan Wang Chen, harapan Jubah Hitam yang baru saja lahir kembali pupus. Dia tahu apa yang dikatakan Wang Chen. Misalnya, membangun dunia berkobar, penghalang surga emas, sumber air laut. Dan kemudian membiarkan Jubah Hitam mengolahnya. Namun, metode seperti itu tidak akan banyak membantu Black Robe. Bagaimana Black Robe bisa punya harapan? Namun, kata-kata Wang Chen sedikit menghibur pria berjubah hitam itu. Setidaknya, Wang Chen masih bersedia melakukan ini. Ini adalah tugas yang berat dan tidak membuahkan hasil. Kecuali hubungan mereka sangat dekat, mustahil bagi orang biasa untuk begitu berdedikasi. Oleh karena itu, pada saat ini, jubah hitam tanpa disadari banyak memaafkan Wang Chen. Bagaimana jika lima elemen menyeimbangkan ruang? Namun, saat ria berjubah hitam itu menghela nafas, Wang Chen tiba-tiba menambahkan. Apa, lima elemen menyeimbangkan ruang? Anda. Kata-kata Wang Chen membuat mata Black Robe membelalak. Seolah dia mendengar sesuatu yang sulit dipercaya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lima elemen menyeimbangkan ruang. Beberapa kata ini berdampak besar pada Black Robe. Lima elemen menyeimbangkan ruang. Ini secara alami berarti bahwa kelima jenis kekuatan lima elemen ada. Ini adalah hal yang mustahil untuk dimulai. Selama berabad-abad, selain Dewa Sejati, Dewa Iblis, Dewa Laut, dan Dewa Binatang, siapa lagi yang telah mencapai level itu? Namun, setelah mereka, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke peringkat ini. Sekarang Wang Chen mengatakan ini, itu membuat orang meragukannya. He he. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah jubah hitam, Wang Chen tersenyum acuh tak acuh. Fiuh. Namun, saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, hembusan angin menyapu. Kekuatan api yang membara. Merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam gelombang energi ini, jubah hitam buru-buru berkata. Bagaimana dengan ini? Tanpa menunggu Black Robe berbicara, Wang Chen menyerang lagi. Ledakan. Kali ini, Wang Chen menampilkan kekuatan emas surgawi. Kekuatan emas surgawi. Ekspresi Black Robe serius. Masih ada lagi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Wang Chen melancarkan pukulan demi pukulan dan telapak tangan demi telapak tangan. Angin menderu-deru dan gelombang udara menyapu. Pada saat ini, Aula itu bergetar hebat dan hampir runtuh. Jika bukan karena Wang Chen dengan sengaja mengendalikan sebagian besar kekuatan, salah satu gerakannya akan cukup untuk mengubah Aula dan bahkan rumah keluarga Wang menjadi abu. His, ya Tuhan, ini, kekuatan vitalitas, dan, dan ini, sebenarnya, air benih, kekuatan air benih, bagaimana ini mungkin, kamu sebenarnya. Kali ini, di antara gerakan yang dilontarkan Wang Chen, itu membuat jubah hitam merasa tidak percaya. Setelah kekuatan api berkobar dan kekuatan emas surgawi, pada saat ini, jubah hitam merasakan kekuatan vitalitas dan kekuatan air benih. Jika itu adalah kekuatan vitalitas, jubah hitam masih bisa menerimanya, maka kekuatan air benih jauh melampaui imajinasi jubah hitam. Bagaimanapun, menurut pemahaman Black Robe, Wang Chen awalnya mengendalikan kekuatan tiga dari lima elemen. Mereka adalah, kekuatan api yang berkobar, kekuatan vitalitas, dan kekuatan emas surgawi. Ketiga jenis energi ini dikenal dengan Black Robe. Namun, sekarang, kekuatan air benih. Kemunculan air benih yang tiba-tiba telah menghancurkan pemahaman jubah hitam, menyebabkan dia hampir terkejut. 2052 Pada saat ini, kemampuan yang ditunjukkan Wang Chen benar-benar mengejutkan jubah hitam yang berdiri di sampingnya. Energi kekuatan air benih, Wang Chen juga bisa mengendalikannya. Bagaimana ini mungkin? Setelah tertegun untuk waktu yang lama, jubah hitam, yang sadar kembali, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah penguasaan Wang Chen terhadap lima elemen tipe keempat, bukan? Mengumpulkan kekuatan empat jenis lima elemen dalam satu tubuh. Wang Chen bertentangan dengan surga. Jubah hitam berantakan. Nah, aku, aku tidak, aku tidak salah lihat, kan? Saat ini, jantung jubah hitam berdebar kencang. Seberapa mudah Wang Chen, dia sudah menguasai empat jenis lima elemen. Mungkin di seluruh ruang waktu, ini adalah keberadaan yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Faktanya, belum ada yang pernah melakukannya, dan tidak ada yang akan melakukannya di masa depan. Wang Chen ini, apa yang dia inginkan? Jubah hitam menggosok matanya dengan keras. Itu benar, kekuatan air benih, saya sudah menguasainya. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Nah, apakah kamu bahkan manusia? Pada saat ini, karena terkejut, jubah hitam telah melupakan penyamarannya sebelumnya. Saudara apa? Saudara Wang Chen. Pada saat ini, dia langsung mengatakan apa yang sebenarnya dia sebut sebagai Wang Chen di dalam hatinya. Anak. Benar sekali, di mata jubah hitam, bukankah Wang Chen hanyalah seorang anak kecil? Namun, anak ini telah memberikan kejutan yang tak tertandingi pada jubah hitam saat ini. Berengsek, empat jenis lima elemen, Anda. Tak terkalahkan. Setelah sekian lama, sudut mulut jubah hitam bergerak-gerak saat dia berkata dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, jubah hitam tiba-tiba terasa lebih seimbang. Ketika Wang Chen menguasai kekuatan tiga dari lima elemen, pria berjubah hitam itu tidak bisa lagi memahami kekuatan Wang Chen. Dia tidak berani gegabu membuat Wang Chen menjadi musuh. Sekarang dia tahu bahwa Wang Chen telah menguasai empat jenis lima elemen, bagaimana mungkin dia tidak menguasainya? Pure Yang. Dia pasti seorang master yang murni. Black Robe secara langsung mengidentifikasi kekuatan Wang Chen sebagai master yang murni. Jika dia tidak memasuki alam yang murni, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bahkan jika dia adalah seorang ahli matahari murni, selain para jenius mengerikan di zaman kuno, siapa yang bisa menandinginya? Jubah hitam tidak lagi berani menjadikan orang seperti itu sebagai musuh. Siapa yang tahu kalau Wang Chen benar-benar hanya menggabungkan dua dari lima elemen? Dengan bakat luar biasa Wang Chen, jubah hitam tidak berani meragukan bahwa dia telah menggabungkan tiga dari lima elemen. Jika dia menggabungkan kekuatan tiga dari lima elemen, berapa banyak orang di yang murni yang mampu melawannya? Bagaimanapun, jubah hitam tidak akan mampu melawannya. Pada saat ini, jubah hitam ketakutan. Di saat yang sama, jubah hitam melakukan kesalahan lain. Jika dia tahu bahwa Wang Chen belum memasuki alam yang murni, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Empat jenis kekuatan dari lima elemen. Ini sangat ampuh. Namun, jika Anda ingin mencapai kekuatan penuh dari lima elemen, masih sangat sulit bagi Anda. Hampir tidak mungkin. Sangat sulit untuk memahami salah satu dari lima elemen tersebut. Hal ini terutama berlaku untuk setiap tambahan lima elemen energi yang dia pahami. Kesulitannya akan meningkat jutaan kali lipat. Kekuatan penuh dari lima elemen, sejak zaman kuno. Namun, setelah meratap, jubah hitam memandang Wang Chen dan tidak bisa menahan nafas. Jadi bagaimana jika Wang Chen telah memahami empat jenis kekuatan dari lima elemen? Jenis kekuatan kelima adalah kuncinya. Jika dia tidak bisa memahaminya, dia tidak akan pernah bisa mencapai kekuatan penuh dari lima elemen. Adapun jenis kekuatan terakhir dari lima elemen, tidak peduli seberapa mengerikan bakat Wang Chen, dia mungkin tidak dapat memahaminya seumur hidupnya. Apakah begitu? Namun, saat menghadapi desahan Black Robe, Wang Chen mengungkapkan senyuman aneh. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Lihat apa ini? Dengan teriakan lembut, Wang Chen dengan cepat mengaktifkan energinya. Wuss! Saat Wang Chen mengaktifkan energinya, untuk sesaat, langit dan bumi meraung dan hembusan angin menyapu. Retak-retak-retak. Di tengah hembusan angin ini, hanya serangkaian suara retakan yang terdengar dari tubuh Wang Chen. Di tengah suara retakan ini, lapisan baju besi kuning perlahan mengembun. Merasa. Melihat tampilan armor yang tidak jelas, Black Robe tercengang. Saat ini, mulutnya ternganga dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Sampai baju besi Wang Chen benar-benar terkondensasi, jubah hitam tidak mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah dia telah berubah menjadi patung, berdiri di sana dalam keadaan linglung. Pada saat ini, pikiran Black Robe, yang berdiri di sana dalam keadaan linglung, kosong. Pikirannya telah terputus. Dia tidak tahu apa-apa. Apa yang sudah terjadi. Bahkan saat ini, jubah hitam sendiri tidak mengetahuinya. Dia hanya merasa seperti berada dalam mimpi. Bagaimana kabarmu sekarang? Setelah sekian lama, di bawah pertanyaan Wang Chen, jubah hitam perlahan-lahan kembali sadar. Dia menggosok matanya dengan keras. Tenang santai. Black Robe mau tidak mau menamparkan dirinya sendiri dua kali. Hai. Pada saat ini, jubah hitam kembali menghirup udara dingin. Ini. Ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin nyata, kan? Kekuatan bumi. Tidak. Saya pasti salah. Saya bermimpi. Sialan. Aku pasti sedang bermimpi. Meski merasakan sakit yang membakar di wajahnya, saat ini jubah hitam masih belum bisa menerima hasil yang dilihatnya. Dia dalam keadaan linglung, bergumam pada dirinya sendiri, berbalik dan berjalan keluar aulah. Pada saat ini, jubah hitam mau tidak mau berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Jika dikatakan bahwa pria berjubah hitam itu sangat terkejut ketika dia melihat Wang Chen menampilkan kekuatan sumber air. Kemudian, pada saat ini, keterkejutan Black Robe tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia hanya bisa berpikir bahwa dia berada dalam ilusi. Baiklah, kembalilah. Anda tidak salah. Melihat penampilan Black Robe, Wang Chen benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia menarik jubah hitam, yang berbalik dan hendak pergi dengan linglung, dan menghela nafas. Hah! Ditarik oleh Wang Chen, mendengar kata-kata Wang Chen, jantung Black Robe hampir melonjak. Ini, aku, tidak sedang bermimpi. Jubah hitam memandang Wang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak! Wang Chen menegaskan. Itu bukan ilusi. Jubah hitam bertanya dengan enggan. Tidak! Wang Chen masih sangat yakin. Sial! Lalu, mataku tidak mempermainkanku. Apakah kamu yakin? Aku tidak salah. Jubah hitam menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Tentu saja tidak. Wang Chen tertawa. Jangan! Jangan seperti ini. Nah, ini tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan sama sekali. Bisakah kamu berhenti menggodaku? Bukankah kita saudara yang baik? Apakah kamu harus menggodaku seperti ini? Mari kita bicarakan semuanya, berhenti bermain-main. Saya tidak mampu untuk bermain. Kali ini, di bawah konfirmasi Wang Chen, Black Robe berkata dengan nada terisak. Dia benar-benar merasa ingin menangis. Anda tidak bisa mempermainkan orang seperti ini. Wang Chen pasti mempermainkanku. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Black Robe saat ini. Kekuatan penuh dari lima elemen. Lelucon yang luar biasa. Apakah dia baru saja melihat kekuatan penuh dari lima elemen? Bagaimana Black Robe bisa mempercayainya? Itu benar. Menghadapi penampilan Black Robe yang tertekan dan tanpa air mata, Wang Chen tersenyum pahit. Jubah hitam ini, benar-benar memiliki kualitas terbaik. Namun, Wang Chen dapat memahami sedikit pemikiran jubah hitam saat ini. Bagaimanapun, Wang Chen sangat jelas tentang betapa mengejutkannya apa yang telah dia lakukan saat ini. Dia bahkan tidak menunjukkan hal ini di depan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Hanya ada satu alasan. Itu karena Wang Chen tidak perlu khawatir tentang jubah hitam yang melakukan apapun. Dia tidak perlu khawatir jubah hitam akan mengatakan apapun. Kini, jubah hitam tidak berani melakukannya sama sekali. Nasibnya hanya dikaitkan dengan Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, dia percaya bahwa leluhur tua dari keluarga Xing Yue akan segera menghancurkan jubah hitam. Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Chen, bagaimana mungkin jubah hitam tidak? Apakah ini benar? Menghadapi perkataan Wang Chen, jubah hitam berusaha keras menenangkan dirinya lalu bertanya dengan ekspresi aneh. Itu benar. Wang Chen sangat yakin. Brengsek, Bagaimana ini mungkin? Anda sebenarnya, benar-benar menggunakan kekuatan penuh dari lima elemen. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu yakin kamu tidak berbohong padaku? Jubah hitam tidak lagi tenang. Saya jamin itu benar. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Merasa. Setelah memastikannya berulang kali, jubah hitam kembali menghirup udara dingin. Kekuatan penuh dari lima elemen. Saya tidak mengharapkan Anda. Kekuatan penuh dari lima elemen. Jubah hitam bergumam dengan berantakan. Saat ini, jubah hitam ketakutan. Saat ini, jubah hitam bahkan senang. Senang karena leluhur tua dari keluarga Sing Yue telah muncul dan menerimanya. Kalau tidak, bertarung dengan seseorang dengan kekuatan penuh lima elemen. Bukankah itu berarti kematian? Pada saat ini, jubah hitam menganggap Wang Chen sebagai seniman bela diri yang murni. Seorang seniman bela diri yang murni dengan kekuatan penuh lima elemen, siapa yang tahu berapa banyak jenis energi yang telah dia integrasikan? Siapa yang tahu jika Wang Chen telah mengintegrasikan tiga jenis energi atau lebih? Meski kemungkinan ini tidak tinggi, namun hanya terjadi pada orang biasa. Adapun Wang Chen, pria abnormal dan menentang surga, itu tidak akan berhasil. Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Wang Chen? Kekuatan penuh dari lima elemen. Ini adalah sesuatu yang bahkan Black Robe tidak berani pikirkan. Namun, hal itu terjadi pada Wang Chen. Orang ini benar-benar telah menerima rahmat dari empat binatang ilahi dan menerima warisan. Pada saat ini, jubah hitam tidak meragukan Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen mengatakan bahwa dia adalah dewa sejati, jubah hitam tidak akan berani meragukannya. Wang Chen adalah pria yang tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Jika dia benar-benar bertarung dengan Wang Chen hari itu, bukankah dia akan hancur berkeping-keping? Itu akan menjadi pemusnahan yang sesungguhnya. Memikirkan hal ini, jubah hitam tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia senang karena leluhur tua dari keluarga Xing Yue telah menerimanya dan menghentikan pertempuran tepat waktu. Dalam keadaan seperti itu, jubah hitam langsung menjadi tenang. Pada saat ini, dia tidak keberatan ditanamkan dengan benih pemakan jiwa. Orang baik. Faktanya, pada saat ini, di mata Black Robe, leluhur tua dari keluarga Xing Yue telah menjadi pria baik. Dia telah menyelamatkan nyawa Black Robe. Namun, jika jubah hitam mengetahui situasi sebenarnya dari Wang Chen, apa yang akan dia pikirkan? Semua ini tidak lagi penting. Setelah berseru dan kaget, jubah hitam menjadi bersemangat. Nak, kekuatan penuh dari lima elemen. Anda benar-benar memiliki kekuatan penuh dari lima elemen. Hahaha, hahaha, surga telah memperlakukanku dengan baik. Perlakukan saya dengan baik. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat seorang jenius dengan kekuatan penuh lima elemen dalam hidup saya. Cek cek cek. Nak, aku sangat ragu apakah kamu manusia atau bukan. Kali ini, jubah hitam tertawa terbahak-bahak. Saat ini, mata jubah hitam bersinar terang. Aku berkata, kecil. Tidak, kataku, saudara. Saudaraku yang baik. Anda memiliki semua kekuatan lima elemen, dan telah menstimulasi benih dan bibit. Black Robe bertanya dengan penuh semangat, gemetar. Kekuatan penuh dari lima elemen, sesuatu yang menurut Black Robe mustahil, telah dicapai oleh Wang Chen. Dalam hal ini, selama Wang Chen dapat menstimulasi lima bibit lima elemen, bukankah itu berarti masih ada harapan baginya untuk menggunakan kekuatan penuh lima elemen untuk menyeimbangkan ruang? Jika itu masalahnya, bahkan tanpa harta karun itu, masih ada harapan baginya untuk memahami lebih banyak tentang lima elemen. Ini adalah kunci kekuatan penuh dari lima elemen. Black Robe tahu bahwa dia telah menemukan peluang besar. 2053. Saat ini, jubah hitam menyadari bahwa peluang besar miliknya ada tepat di hadapannya. Kekuatan penuh dari lima elemen, Wang Chen ternyata adalah orang dengan kekuatan penuh dari lima elemen. Kekuatan penuh dari lima elemen berarti Wang Chen memiliki harapan untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari lima elemen untuk menyeimbangkan ruang. Dan manfaat dari ruang ini, jubah hitam sangat jelas. Kekuatan penuh dari lima elemen untuk menyeimbangkan ruang. Di dalam ruang ini, akan dipenuhi dengan kekuatan lima elemen. Selain itu, kekuatan kelima elemen tersebut sangat kaya, mencapai tingkat yang seimbang. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang memahami kekuatan lima elemen akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Hampir pasti akan berhasil. Jika dia bisa memasuki ruang seperti itu untuk bercocok tanam, harta apa yang dia butuhkan. Bagaimana mungkin jubah hitam tidak bersemangat? Tidak. Untuk saat ini, baru empat bibit yang diaktifkan. Tapi, saya sudah punya benih tanah tebal. Jika saya berkultivasi secara normal, dalam waktu sekitar satu tahun, saya akan dapat mengaktifkan bibit kekuatan tanah tebal. Menghadapi jubah hitam yang sangat bersemangat, Wang Chen berkata perlahan. Kekuatan penuh dari lima elemen. Ini tentu saja tidak buruk. Tapi sekarang, Wang Chen tidak bisa dianggap sebagai orang dengan kekuatan penuh dari lima elemen. Karena masih ada tunas tanah tebal yang belum diaktifkan. Dalam hal ini, Wang Chen tidak dapat menggunakan banyak kekuatan tanah tebal. Dia baru saja melangkah ke ambang pintu dan belum mulai mengendalikannya. Hanya ketika tunas tanah tebal diaktifkan sepenuhnya, Wang Chen akan benar-benar mencapai tingkat kekuatan penuh dari lima elemen. Hem, masih kehilangan satu. Itu benar. Kamu masih terlalu muda. Mampu mencapai tahap ini sudah menantang surga. Tunas tanah yang tebal. Ini adalah cara termudah untuk mengaktifkan kecambah. Apalagi Anda sudah memiliki benihnya. Dengan bakat Anda, Anda mungkin bisa melakukannya dalam waktu satu tahun. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam merenung dan berkata. Pada saat ini, dia tidak mengalami depresi sedikitpun. Sebaliknya, dia tetap bersemangat. Mengaktifkan bibit lima elemen mungkin sulit bagi orang biasa. Bahkan jika ada banyak orang yang telah menguasai kekuatan penuh dari lima elemen, ada beberapa orang yang tidak dapat mengaktifkan benih lima elemen dan merangsang tunas. Kesulitan dari hal ini bukanlah apa yang dapat dibayangkan oleh orang awam. Bahkan bagi mereka yang disebut jenius, mulai dari memasuki kekuatan penuh lima elemen, memelihara benih, hingga menstimulasi tunas, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Faktanya, hal itu normal jika memakan waktu beberapa tahun. Dan Wang Chen punya benih. Ini sangat mudah. Selanjutnya, Wang Chen hanya perlu terus memupuk energi dan memahami kekuatan bumi yang tebal. Kemudian, dia bisa merangsang benih itu untuk tumbuh menjadi tunas. Waktu satu tahun bahkan cukup untuk beberapa orang yang sangat berbakat. Belum lagi, Wang Chen adalah orang aneh. Oleh karena itu, jubah hitam sama sekali tidak kecewa. Sejauh yang dia ketahui, masa depan Wang Chen cerah. Kaka, kaka Wang Chen, Anda adalah saudara lelaki saya yang baik. Bagaimana dengan ini? Anda berkultivasi dengan damai selama satu tahun ini. Serahkan sisanya padaku. Siapapun yang berani mengganggu kultivasi Anda, lihat apakah saya tidak menghancurkannya. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan mengambilkannya untukmu. Kemudian, pria berjubah hitam itu menepuk dadanya dan bersumpah kepada Wang Chen. Saat ini, jubah hitam tidak bisa lagi menahan diri. Dia bisa menunggu selama satu tahun. Bagi seniman bela diri di level mereka, waktu satu tahun hanyalah sekejap jari. Oleh karena itu, jubah hitam berharap Wang Chen akan berkultivasi dengan sekuat tenaga dan memadatkan tunas secepat mungkin. Adapun apa yang dibutuhkan Wang Chen untuk budidayanya, dia akan mengurusnya. Adapun hal-hal yang merepotkan selama periode waktu ini, dia akan menjaga mereka. Selama Wang Chen bisa memadatkan kecambah, semuanya akan baik-baik saja. Jubah hitam melakukan ini untuknya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan betapa proaktifnya jubah hitam saat ini. Melihat penampilan Black Robe dan mendengarkan kata-katanya, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat ini, jubah hitam seperti orang yang sama sekali berbeda dari jubah hitam yang sebelumnya sedih dan mengertakkan gigi. Tampaknya setelah melihat secerca harapan, jubah hitam memang berbeda. Aku tidak bisa mengasingkan diri untuk jangka waktu ini. Masih ada waktu, saya masih harus berjuang. Wang Chen berkata pada jubah hitam. Pertarungan. Pertempuran apa? Maksudmu sainganmu itu? Berengsek. Orang itu sedang mendekati kematian. Siapa namanya lagi? Dari mana dia berasal? Katakan padaku, aku akan pergi dan menghancurkannya sekarang. Fokus saja pada kultifasi Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam melotot dan berteriak keras. Mungkin, pada saat ini, di mata Black Robe, siapapun yang berani mempengaruhi budidaya Wang Chen adalah musuhnya. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sama seperti saingan cinta Wang Chen yang bernama Yen Seng Yueh. Orang ini sedang mendekati kematian. Dia ingin menantang Wang Chen. Dia jelas menentangnya. Apakah dia ingin menghalangi budidaya Wang Chen? Bagi Black Robe, budidaya Wang Chen adalah hal yang paling penting saat ini. Ini berhubungan langsung dengan masa depannya. Siapapun yang berani menghalangi budidaya Wang Chen adalah seseorang yang harus dia hancurkan. Orang-orang ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, jubah hitam dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Batuk, batuk, batuk. Kata-kata Black Robe membuat Wang Chen sedikit terdiam. Kebaikan yang ditunjukkan orang ini berada di luar imajinasi Wang Chen. Tidak perlu untuk itu. Aku akan menanganinya sendiri. Ini adalah masalah antara aku dan dia. Saat pertarungan ini berakhir, aku akan bersiap mengasingkan diri. Terlebih lagi, meskipun saya memadatkan bibit tanah tebal, saya akan menggunakan kekuatan penuh dari 5 elemen. Namun mengerahkan kekuatan penuh ke 5 elemen untuk menyeimbangkan ruang masih sangat sulit. Saya perlu mengintegrasikan lebih banyak energi dari 5 elemen. Wang Chen merenung. Kekuatan penuh dari 5 elemen untuk menyeimbangkan ruang. Kekuatan penuh dari 5 elemen secara alami mewakili 5 jenis energi dari 5 elemen. Untuk menyeimbangkan ruang, ini berarti ruang ini perlu seimbang. Kekuatan 5 elemen saling memperkuat dan menahan satu sama lain, berkembang menjadi ruang yang sangat murni dan misterius. Untuk menjadikan ruang ini sempurna, diperlukan kemampuan yang tak terbayangkan. Itu untuk mengintegrasikan semua kekuatan 5 elemen. Wang Chen hanya mengintegrasikan 2 jenis kekuatan dari 5 elemen. Bagaimana dia bisa mencapai tahap itu begitu cepat? Oleh karena itu, semua hal ini tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. He he, itu mudah. Dengan bakatmu, bukankah itu wajar? Dalam 30 tahun, saya yakin Anda pasti bisa mencapai tahap ini. Terlebih lagi, saya tidak membutuhkan kekuatan penuh dari 5 elemen untuk menyeimbangkan ruang. Saya punya senjata ajaib. Selama Anda menggunakan kekuatan 5 elemen untuk mempertahankan senjata ajaib itu, Anda hampir tidak bisa meniru kekuatan penuh 5 elemen di bawah standar untuk menyeimbangkan ruang. Cukup bagi saya untuk mengolahnya. Menanggapi kekhawatiran Wang Chen, Black Robe berkata sambil tersenyum. Apalagi saat berbicara tentang senjata ajaib di tangannya, mulut Black Robe menampakkan sedikit senyuman bangga. Memikirkan senjata ajaib itu, jubah hitam sangat bangga. Itu adalah senjata ajaib yang tak tertandingi. Jika bukan karena pertemuan kebetulan di abad pertengahan, bagaimana Black Robe bisa mendapatkan senjata ajaib itu? Namun, meskipun itu adalah harta karun tertinggi, sayangnya nilainya kecil bagi kebanyakan orang. Itu karena senjata ajaib itu membutuhkan kekuatan 5 elemen. Tanpa kekuatan 5 elemen, itu tidak bisa digunakan sama sekali. Terlebih lagi, ini bukanlah sesuatu yang cukup dengan satu jenis kekuatan dari 5 elemen. Suatu jenis kekuatan dari 5 elemen dapat membuat senjata ajaib itu melepaskan kekuatan yang lebih rendah dari senjata sihir biasa. Namun, sekarang berbeda. Ini karena Wang Chen telah muncul. Senjata ajaib 5 elemen di tangan jubah hitam disebut yang tertinggi dari 5 elemen. Jika senjata ajaib ini dilengkapi dengan lebih banyak kekuatan dari 5 elemen, semakin besar kekuatan yang bisa dilepaskannya. Terlebih lagi, itu hanya bisa diresapi dengan kekuatan 5 elemen. Dengan kata lain, hanya satu orang yang dapat menggunakannya dan harus mengenali pemiliknya. Dengan situasi Wang Chen saat ini, jika dia memasukkan 5 jenis kekuatan dari 5 elemen, dia bisa membuka ruang magis di dalam senjata ajaib. Dan ruang itu kemungkinan besar mirip dengan kekuatan penuh dari 5 elemen. Bukankah ini yang bisa mengatasi sakit kepala terbesar Wang Chen? Bagaimana mungkin Black Robe tidak bersemangat? Benar-benar. Mendengar kata-kata Black Robe, mata Wang Chen membelalak saat dia berseru. Jubah hitam punya senjata ajaib di tangannya. Itu bisa memadukan kekuatan 5 elemen yang dia masukkan ke dalamnya dan mengubahnya menjadi ruang 5 elemen. Ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sulit baginya membayangkan senjata ajaib macam apa yang begitu aneh dan ajaib. He he, tentu saja benar, saudara Wang Chen, jadi cepatlah dan rangsang bibitnya. Suatu tahun, jika Anda dapat merangsang bibit dalam waktu satu tahun, saya pasti akan menawarkan senjata ajaib itu kepada Anda dengan kedua tangan. Ketika saatnya tiba, Anda dan saya akan meningkatkan kekuatan kita bersama. Di dunia ini, siapa yang bisa menghentikan kita? Hahaha. Saat dia berbicara, jubah hitam tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, kabut di hati jubah hitam benar-benar hilang. Di depannya, ada dunia dengan kecerahan yang tak tertandingi. Black Robe menantikan segalanya di masa depan. Jadi, kamu hanya perlu berkultivasi dengan damai. Jika Anda menginginkan sumber daya budidaya, saya akan mendapatkannya. Jika Anda ingin berkultivasi, saya akan membantu Anda menemukannya. Jika kamu ingin membunuh, aku akan membantumu membunuh. Anda hanya perlu berkultivasi. Lalu, jubah hitam berkata dengan sangat serius. Hem, jika itu masalahnya, itu tidak buruk. Namun, untuk pertarungan dengan Yen Seng Yueh, saya harus pergi. Anda dapat yakin bahwa dalam waktu satu tahun, saya akan menstimulasi bibit tanah tebal. Wang Chen berjanji. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam mengerutkan kening. Wang Chen ini, apakah dia masih berpikir untuk bertarung dengan orang lain? Hal ini membuat jubah hitam khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, apa yang harus dia lakukan? Aku akan pergi bersamamu. Mengepalkan giginya, Black Robe berkata langsung. Pada saat ini, demi harapan indah yang akan datang, dia memutuskan untuk pergi bersama Wang Chen. Kalau dipikir-pikir, lawan Wang Chen dan kekuatan Wang Chen tidak jauh berbeda. Jubah hitam bisa pergi bersamanya dan sedikit membantunya. Jika memang terjadi kecelakaan, dia masih bisa berperan. Oke, jika itu masalahnya, kamu ikut denganku. Di bawah permintaan kuat Black Robe, Wang Chen tidak menolak lagi. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Setelah menjelaskan masalah ini dan melepaskan ikatan di hati jubah hitam, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening, tapi, aliansi pembunuhan surga itu. Wang Chen menyuarakan kekhawatiran terakhir di hatinya. Sekarang, meskipun krisis jubah hitam telah teratasi dan krisis aliansi pembunuhan surga untuk sementara ditekan. Namun, bagi Wang Chen, potensi ancaman aliansi pembunuhan surga masih ada. Apalagi ancaman ini suatu saat akan meledak. Jika Heaven Murder Alliance mengetahui apa yang terjadi pada Black Robe, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, ketika para ahli dari aliansi pembunuhan surga datang, dapatkah keluarga Wang saat ini menolak? Oleh karena itu, jika krisis ini tidak terselesaikan, Wang Chen tidak akan merasa nyaman. 2054. Aliansi pembunuhan surga Inilah inti pembicaraan antara Wang Chen dan Black Robe. Sekarang setelah jubah hitam berhasil ditundukkan, krisis aliansi pembunuhan surga untuk sementara telah berakhir. Namun, Wang Chen masih belum bisa merasa tenang sepenuhnya. Jika aliansi pembunuhan surga datang untuk membunuh mereka, apa yang harus mereka lakukan? Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah jubah hitam menjadi gelap dan matanya berubah serius. Aliansi pembunuhan surga Bergumam, ekspresi Black Robe berubah serius. Kali ini, target aliansi pembunuhan surga adalah empat wilayah di benua Tian Suan. Perbatasan utara adalah salah satunya. Dan itu adalah tempat pertama yang mereka lihat. Tujuan tuanku adalah mengambil alih seluruh perbatasan utara. Nada bicara Black Robe sangat serius. Apakah ada ruang untuk bermanuver? Mendengar kata-kata Black Robe, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Jubah hitam Melalui kontaknya dengan Black Robe, Wang Chen mengetahui bahwa Black Robe bukanlah orang yang sederhana. Meskipun dia rakus hidup dan takut mati, orang ini punya kemampuan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Terlebih lagi, dari perkataan Black Robe hari ini, terlihat bahwa hubungan Black Robe dengan Heaven Murder Alliance tidaklah sederhana. Kita harus tahu bahwa salah satu hal yang dikatakan jubah hitam itu menggemparkan dunia. Jika status Black Robe biasa saja, bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Karena alasan inilah Wang Chen menaruh harapannya pada jubah hitam. Saat ini, Wang Chen masih harus menjauh dari aliansi pembunuh langit. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan memilih untuk menghadapi aliansi pembunuhan surga. Ruang untuk bermanuver, mungkin sangat sulit. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Saudara Wang Chen, mengapa kamu tidak mendengarkan saya dan menyerahkan perbatasan utara? Keluarga Wang Anda sudah memiliki pijakan di benua tengah, mengapa harus berperang di tanah tandus di perbatasan utara ini? Sebidang tanah kecil ini tidak penting sama sekali. Ambil langkah mundur dan Anda akan melihat dunia. Jika Anda menyerah sekarang, tentu tidak akan ada bahaya. Dengan bakat Anda, ketika Anda sudah dewasa, adakah tempat di dunia ini yang tidak bisa Anda kunjungi? Apakah ada tempat yang tidak bisa kamu perjuangkan? Terlebih lagi, sekarang medan perang akan segera dimulai, segala sesuatu di benua langit yang mendalam hanyalah kepulan asap. Mengapa kamu begitu peduli? Setelah hening beberapa saat, jubah hitam melanjutkan. Saat ini, jubah hitam memilih mundur. Jika itu dia, tidak ada keraguan bahwa dia akan segera menyerah pada wilayah utara. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Mengapa Wang Chen saat ini bersaing dengan Heaven Murder Alliance? Ini hanya meminta penghinaan. Mustahil. Namun, dalam menghadapi permintaan jubah hitam, tidak ada yang mengira Wang Chen akan menolaknya mentah-mentah. Menyerahkan garis perbatasan utara, mungkin jubah hitam akan melakukannya, tapi itu tidak mungkin bagi Wang Chen. Keluarga Wang memang merupakan keluarga yang kuat di benua tengah, dan mereka memiliki pengaruh yang besar. Tapi, jadi kenapa? Bei Jiang juga merupakan tempat tinggal keluarga Wang. Belum lagi, fakta bahwa Wang Chen dibesarkan di Bei Jiang sudah cukup untuk membuat Wang Chen tidak mungkin menyerah pada Bei Jiang. Terlebih lagi, Wang Chen punya terlalu banyak teman di sini, terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Keluarga Wang tidak akan menyerah dimanapun karena mereka takut mati. Wang Chen tidak akan menyerah pada Bei Jiang karena hal ini. Mendesah. Mendengar perkataan Wang Chen, jubah hitam tertegun, lalu dia hanya bisa menghela nafas. Tidak menyerah. Itu benar. Jubah hitam seharusnya memikirkan hal ini sebelumnya. Jika Wang Chen benar-benar bersedia menyerahkan Bei Jiang, mungkin Wang Chen sudah menyerah pada Bei Jiang ketika jubah hitam menyerbu ke sini. Mengapa menunggu sampai sekarang? Jika kamu benar-benar tidak menyerah, mungkin ada jalan. Gumam jubah hitam. Ke arah mana? Mendengar kata-kata jubah hitam, mata Wang Chen berbinar. Inilah hasil yang dia tunggu-tunggu. Yang dia inginkan adalah kata-kata Black Robe. Menyerah pada aliansi pembunuhan surga, atau kata jubah hitam perlahan. Jika Wang Chen bisa memimpin keluarga Wang untuk menyerah kepada aliansi pembunuhan surga, maka semuanya akan menjadi mudah. Dengan bakat Wang Chen, dia pasti akan sangat dihargai di aliansi pembunuhan surga. Bahkan jika Bei Jiang diberikan kepada Wang Chen, lalu bagaimana? Namun, saat dia mengatakan ini, jubah hitam terasa merinding. Seketika, setelah menggigil hebat, jubah hitam tidak berani melanjutkan. Karena ketika Wang Chen mendengar apa yang dia katakan, dia langsung marah. Jelas sekali, apa yang disebut penyerahan diri, dalam pandangan Wang Chen, tidak mungkin dilakukan. Dia lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Itulah yang dipikirkan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, jubah hitam buru-buru menelan ludahnya. Bagaimana kalau begini, aku akan menanganinya. Jubah hitam berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bagaimana kalau ini. Untuk waktu yang singkat, saya akan bertanggung jawab atas masalah Bei Jiang. Untuk saat ini, aliansi pembunuhan surga tidak akan menyadari perubahan di Bei Jiang. Saya akan meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan kembali ke Heaven Murder Alliance. Tuanku sebenarnya tidak antusias dengan masalah Bei Jiang. Jika tidak, mengapa giliran saya yang menangani masalah ini? Saya akan kembali dan berdiskusi dengan tuanku, mungkin akan ada cara untuk membalikkan keadaan. Mulut Black Robe menunjukkan sedikit senyuman jahat saat dia berkata perlahan. Hanya yang kuinginkan. Mendengar kata-kata Black Robe, Wang Chen langsung tersenyum. Orang ini, jika dia mengatakannya sebelumnya, bukankah akan lebih baik? Mengapa dia harus membiarkan Wang Chen mengambil jalan memutar yang begitu besar? Inilah hasil yang diinginkan Wang Chen. Sial, aku merasa seperti telah ditipu olehmu lagi. Melihat ekspresi bersemangat Wang Chen, mulut Black Robe langsung bergerak-gerak. Dari perilaku Wang Chen, sepertinya Wang Chen sudah lama menginginkan hasil ini. Dia menunggunya mengatakan itu. Hal ini membuat Black Robe langsung tertekan. Namun, meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Belum lagi nyawa pria berjubah hitam itu sudah ada di tangan Wang Chen. Fakta bahwa Wang Chen mengendalikan kekuatan lima elemen membuat jubah hitam tidak mungkin menolak permintaan Wang Chen. Bagus, brengsek, aku telah jatuh ke tanganmu. Karena Anda ingin bersaing dengan Yen Seng Yue itu, silakan. Beberapa hari ini, Anda akan berkultivasi sementara dalam pengasingan, saya akan kembali kepada tuanku. Saat aku kembali, kita akan pergi ke dataran ratapan bersama. Jubah hitam mendengus marah. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak jubah hitam. Dibandingkan dengan depresi jubah hitam, saat ini, Wang Chen penuh dengan senyuman. Saat masalah ini juga berakhir, Wang Chen segera menghela napas panjang. Batu besar yang selama ini menekan jantungnya akhirnya jatuh ke tanah. Masalah selanjutnya bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. Ia yakin jubah hitam pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Setelah bernegosiasi dengan Black Robe untuk lain waktu, Wang Chen kemudian berjalan keluar aula dengan Black Robe. Nak, kemarilah sebentar. Namun, saat Wang Chen berjalan keluar dari aula, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di telinga Wang Chen. Roh ketuhanan yang kuat langsung menyelimuti seluruh rumah keluarga Wang. Ini, pria berjubah hitam, yang berdiri di samping Wang Chen, menjadi pucat ketika dia merasakan kekuatan roh yang kuat. Dia buru-buru melihat sekeliling. Pada saat ini, mata Black Robe dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mungkinkah, Patriark dari keluarga Sing Yue telah kembali? Bukankah dia sudah pergi? Sejak dia pergi, apa yang ingin dia lakukan di sini lagi? Jubah hitam sedikit gelisah. Saat ini, Patriark keluarga Sing Yue tidak diragukan lagi adalah orang yang paling ditakuti oleh jubah hitam. Jika memungkinkan, jubah hitam berharap bisa bertemu orang tua terkutuk itu lagi. Jika dia harus menambahkan waktu, maka, jubah hitam berharap itu akan menjadi seratus tahun. Setelah seratus tahun, dia bisa meminta orang terkutuk itu untuk membantunya menghilangkan benih pemakan jiwa yang telah mengakar di dalam jiwanya. Namun, roh ketuhanan yang kuat ini sepertinya telah menghancurkan harapan jubah hitam. Tetua terkutuk itu, apakah dia benar-benar sudah kembali? Apa yang akan dia lakukan? Hati Black Robe tidak lagi tenang. Wang Chen, Saudara Wang Chen, ini, mungkinkah, yang lebih tua telah kembali? Setelah keterkejutan awal, ekspresi Black Robe menjadi tidak yakin. Dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan gugup. Itu bukan Patriark dari keluarga Sing Yue, itu adalah Patriark dari keluarga Wang. Melihat penampilan Black Robe yang acak-acakan, Wang Chen tersenyum. Benar sekali, kekuatan roh ketuhanan ini sangat kuat. Namun, suara itu jelas bukan suara Patriark keluarga Sing Yue. Itu adalah suara King Feng. Kali ini, sebagai tindakan pencegahan, Sun Yifan mengundang King Feng ke kota dosa untuk mempertahankan benteng. Pada saat ini, King Feng memanggilnya. Patriark keluarga Wang. His. Nak. Kamu. Jawaban Wang Chen mengejutkan Black Robe sekali lagi. Itu bukan Patriark dari keluarga Sing Yue. Bagaimana mungkin? Lagipula, pada saat itu, seberapa kuatkah kekuatan roh ketuhanan yang dirasakan oleh jubah hitam? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Kekuatan roh ketuhanan itu, tingkat kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Patriark keluarga Sing Yue, bukan? Orang seperti itu sebenarnya adalah Patriark keluarga Wang. Dengan kata lain, masih ada ahli tersembunyi di kediaman keluarga Wang. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia adalah ahli Dewa Langit. Bagaimana Black Robe bisa tetap tenang ketika memikirkan hal ini? Wang klan terkutuk ini, berapa banyak lagi rahasia yang mereka sembunyikan? Berapa banyak ahli kuat yang dimiliki Wang Chen terkutuk ini? Pertama, kemunculan ahli Dewa Langit yang sangat kuat. Sekarang, ada kemunculan ahli tak dikenal lainnya. Bagaimana mungkin jubah hitam tidak bingung? Lagipula, berdasarkan kekuatan kedua orang ini, mereka jelas bisa membunuh jubah hitam dalam hitungan detik. Namun, sebelum ini, jubah hitam tidak tahu apa-apa. Apakah dia secara naif berpikir bahwa dia benar-benar bisa menghancurkan kota dosa? Pada saat ini, ketika dia memikirkan hal-hal ini, wajah jubah hitam menjadi kaku. Wang Chen yang mengerikan, keluarga yang mengerikan, ahli yang mengerikan di balik layar. Apa yang sedang dilakukan keluarga Wang? Apa yang mereka coba lakukan? Bagaimana Black Robe bisa tetap tenang? Kali ini, jubah hitam lebih dari sekedar ketakutan. Dua pembangkit tenaga listrik seperti itu, teror di dalamnya sudah tak terbayangkan. Patriar keluarga Sing Yue telah menyerahkan jubah hitam ke hukuman abadi. Jika kedua ahli ini muncul bersamaan, apa yang akan terjadi padanya? Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa melawan dan melawan? Pada saat ini, Black Robe tidak diragukan lagi menyadari betapa bijaknya keputusan terakhirnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak hidup sekarang. Wang Chen, keluarga Wang. Setelah kaget, sudut mulut jubah hitam bergerak-gerak. Meskipun dia secara nominal adalah anggota keluarga Wang, jubah hitam tiba-tiba menyadari bahwa dia masih tahu terlalu sedikit tentang keluarga Wang. 2055 Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, betapa terkejutnya jubah hitam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang keluarga Wang. Keluarga Wang ini, seolah-olah mereka diselimuti lapisan kabut tebal, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Itu terlalu misterius. Siapa yang mengira bahwa di rumah yang tidak mencolok ini, akan ada seorang ahli yang kekuatannya kemungkinan mencapai tingkat dewa surgawi. Ini adalah pakar terkemuka. Memikirkan hal ini, ekspresi Black Robe tiba-tiba menjadi sangat aneh. Senior telah memanggilku. Aku harus pergi. Apakah kamu ikut denganku? Di bawah ekspresi aneh Black Robe, Wang Chen bertanya pada Black Robe. Tidak, aku tidak akan pergi. He he, aku, aku tidak akan pergi. Silakan saja. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam kembali sadar dan buru-buru berkata. Ikuti Wang Chen untuk bertemu dengan ahli yang kekuatannya mungkin bisa mencapai tingkat dewa surgawi. Ini hanyalah sebuah lelucon. Melihat keluarga Star Moon hampir membuat Black Robe kehilangan nyawanya, dan kini dia bisa dimusnahkan kapan saja. Bukankah ini cukup menyedihkan? Dia masih harus menemui ahli lain. Jubah hitam tidak punya nyali untuk melakukannya. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan ahli itu jika dia menemuinya? Jika dia menanam benih lain di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, jubah hitam basah oleh keringat. Itu, aku, aku pergi dulu. Kamu, kamu bisa pergi sendiri. He he, aku tidak akan menemanimu. Tersipu malu, Black Robe berkata dengan senyuman yang sangat tidak wajar. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan jubah hitam menghilang di depan Wang Chen seperti embusan angin. Melihat sosok berjubah hitam yang menghilang, ekspresi Wang Chen berubah aneh. He he, saat berikutnya, ketika dia sadar kembali, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan tawa. Jubah hitam. Mungkin ini pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Siapa sangka jubah hitam akan mengalami hari seperti itu? Tampaknya jubah hitam benar-benar ketakutan. Senior. Setelah berpisah dari jubah hitam, Wang Chen dengan cepat tiba di sebuah ruang rahasia di halaman belakang rumah keluarga Wang. Wang Chen berkata dengan hormat sambil menatap King Feng, yang sedang duduk bersila di depannya. Kamu sudah datang. Mendengar perkataan Wang Chen, King Feng membuka matanya dan menatap Wang Chen. Terima kasih telah mengawasi kami kali ini, Senior. Wang Chen berterima kasih padanya. Kamu belum melakukan apapun, jadi apa yang perlu kamu syukuri. Itu tidak lebih dari sebuah perjalanan ke tempat ini. Rasa terima kasihmu bukannya tidak berharga. Mendengar kata-kata Wang Chen, King Feng memandang Wang Chen dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Menghadapi kata-kata King Feng, wajah Wang Chen membeku, dan kemudian dia tidak bisa menahan senyum pahit. Senior King Feng masih sama seperti sebelumnya. Sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Perasaan yang dia keluarkan masih sedingin biasanya. Saya bertanya-tanya mengapa Senior memanggil saya ke sini. Setelah menghela nafas, Wang Chen terus bertanya. Hari ini, kota dosa untuk sementara telah berakhir. Sudah waktunya saya kembali ke benua tengah. King Feng berkata perlahan. Itu bagus juga. Dengan Senior dan Senior Qian Yue yang mengawasi benua tengah, saya dapat yakin. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Begitu suara Wang Chen turun, ruang rahasia tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat Wang Chen, King Feng sedikit mengernyit seolah ingin mengatakan sesuatu. Mendesah. Setelah sekian lama, King Feng menghela nafas. Qian Yue dan aku mungkin harus segera meninggalkan dunia ini. Apa? Mendengar kata-kata King Feng, ekspresi Wang Chen membeku. Tinggalkan dunia ini. Jika kedua senior ini pergi. Kita harus tahu bahwa kekacauan belum terjadi. Namun, benua Tian Suan bukan lagi benua Tian Suan di masa lalu. Alasan mengapa keluarga Wang bisa tetap stabil di dunia yang kacau ini sebagian besar karena keberadaan King Feng dan Qian Yue. Setidaknya, keduanya telah menyeret keluarga Wang keluar dari jurang neraka lebih dari dua kali. Kedua kali, keluarga Zhang dan keluarga Tang yang menyerang. Jika bukan karena mereka, keluarga Wang pasti sudah lama dimusnahkan. Apalagi karena pencegahan kedua senior tersebut, keluarga Tang dan keluarga Zhang tidak berani menyerang lagi. Bisa dibilang kedua senior ini adalah pilar keluarga Wang. Sekarang, mereka akan pergi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Apakah terjadi sesuatu? Meskipun aku berjanji untuk melindungi keluarga selama seratus tahun, sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengingkari janjiku. Menghadapi keheranan Wang Chen, mata King Feng bersinar dengan ekspresi rumit saat dia berkata dengan suara rendah. Inilah alasan mengapa dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Sekarang, dia harus mengingkari janjinya. Bagi seorang ahli seperti dia, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang sulit untuk dikatakan. Terutama bagi seseorang yang dingin dan sombong seperti King Feng. Apa yang terjadi di sini? Wang Chen mau tidak mau bertanya setelah hening beberapa saat. Dia tahu bahwa King Feng dan Qian Yue bukanlah orang yang akan menarik kembali kata-kata mereka. Kalau tidak, mengapa mereka menepati janjinya dan datang ke daratan tengah dan keluarga Wang? Sekarang, mereka akan pergi. Pasti ada alasannya. Mungkinkah? Sebuah pemikiran terlintas di benak Wang Chen. Ekspresinya tiba-tiba berubah seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Apakah medan perang itu memanggilmu? Wajah Wang Chen penuh keterkejutan dan keraguan. Itu benar. Wang Chen memikirkan alasan yang paling mungkin. Itu adalah medan perang yang telah disebutkan oleh Patriar Keluarga Xing Yue sebelumnya. Itu adalah medan perang yang bahkan tidak bisa disentuh oleh Wang Chen. Itu adalah medan perang tempat Lin San, Ling Yu, Huan Wu, King Tian Chou, dan yang lainnya berada. Medan perang sudah dimulai. Mungkin mereka yang memenuhi persyaratan medan perang harus pergi. Setidaknya, Patriar Keluarga Xing Yue sedang bersiap untuk pergi. Tapi King Feng dan Qian Yue juga pergi. Tidak diragukan lagi, ini adalah alasan yang paling mungkin. Itulah satu-satunya alasan mengapa Qian Yue dan King Feng harus pergi. Selain itu, Wang Chen tahu betul bahwa keduanya sangat kuat. Mereka harus memenuhi persyaratan untuk memasuki medan perang. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen tanpa sadar menjadi rumit. Sepertinya kamu juga mengetahuinya. Dunia sedang kacau kali ini, tapi berbeda dengan masa lalu. Saya yakin mereka yang telah mencapai atau hampir menjadi dewa surgawi telah merasakan panggilan langit dan bumi. Dunia tak bertuhan telah dimulai. Mereka yang berada di level kita tidak bisa bertahan di dunia ini lebih lama lagi. Jika kita tidak pergi, langit dan bumi akan membunuh kita. Di samping itu, King Feng menghela nafas sebagai jawaban atas pertanyaan Wang Chen. Seperti yang dikatakan Wang Chen, medan perang akan segera dimulai. Baru-baru ini, King Feng dan Qian Yue juga merasakan panggilan surga. Perasaan yang luar biasa indahnya. Itu adalah perasaan yang hanya bisa dirasakan tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, perasaan itu begitu familiar. Selain apa? Melihat ekspresi rumit King Feng, Wang Chen bertanya. Lagi pula, saat perasaan terpanggil ini muncul, ingatan kita berangsur pulih. Lapisan asap yang menutupi sebagian besar ingatan kita perlahan-lahan menghilang. King Feng berkata dengan suara yang dalam. Merasa. Mendengar kata-kata King Feng, mata Wang Chen membelalak. Kenangan yang ditutupi oleh sejarah mulai menghilang. Ingatan mereka mulai pulih. Wang Chen terkejut. Kalau begitu, pastinya bukan hanya King Feng dan Qian Yue yang mengalami perubahan ini. Pasti ada orang lain. Dengan demikian, banyak misteri abad pertengahan akan terpecahkan. Faktanya, banyak misteri zaman kuno juga akan terpecahkan. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba mengerti. Mengapa begitu banyak orang memberitahunya bahwa ketika dia mencapai level itu, akan ada banyak hal yang secara alami dia ketahui. Itu karena begitu orang memasuki medan perang, ingatan mereka akan pulih, dan segalanya akan terungkap kepada dunia. Saat itu, hal seperti ini pasti terjadi di abad pertengahan. Namun, saat medan perang ditutup, semuanya kembali tertutup debu. Semua ini hanya bisa diketahui di medan perang. Ketika mendengar berita ini, Wang Chen merasa semakin emosional. Kapan kamu akan berangkat, senior? Lalu, Wang Chen bertanya pada King Feng. Pada titik ini, Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa meminta King Feng dan Qian Yue untuk tinggal. Dia juga tidak bisa meminta King Feng dan Qian Yue untuk tinggal. Wang Chen bisa merasakan antisipasi di hati keduanya. Mereka harus menantikan untuk memecahkan semua misteri secepat mungkin dan mendapatkan rahasia penting tentangnya. Rahasia ini bahkan telah meresahkan mereka selama ribuan tahun. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau begitu, apa alasan Wang Chen meminta mereka untuk tinggal? Wang Chen tidak bisa melakukan hal egois seperti itu. Terlebih lagi, hukuman ilahi akan datang. Meminta para ahli untuk tetap tinggal tidak lebih dari membiarkan mereka tinggal dan menunggu kematian. Wang Chen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tidak akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Bahkan mungkin saja kami harus berangkat dalam waktu tiga bulan. King Feng berkata dengan suara rendah. Setelah jeda, dia berpikir sejenak dan kemudian melanjutkan, tetapi Anda dapat yakin. Saya akan mencoba untuk pergi sebelum batas waktu. Saya yakin banyak ahli akan membuat pilihan yang sama. Dalam periode waktu berikutnya, mungkin akan terjadi lebih banyak hal yang tidak dapat dibayangkan terjadi di dunia. Anda harus berhati-hati. Saya telah membicarakan hal ini dengan Qian Yue. Meskipun kami telah berjanji untuk melindungi keluarga Wang untuk Anda selama seratus tahun. Sekarang, kami tidak berdaya meskipun kami menginginkannya. Sekalipun kami pergi, kami tidak akan pergi begitu saja. Selama periode waktu ini, Qian Yue dan saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Wang. Jika Anda membutuhkannya, Qian Yue dan saya dapat membuat pengecualian dan membantu Anda sekali. Tidak peduli siapa itu. King Feng berkata dengan suara rendah. Cahaya dingin muncul di matanya. Ini adalah bantuan terakhir yang bisa mereka berikan kepada Wang Chen. Itu juga merupakan cara terakhir mereka membalas kebaikan Wang Chen. Bantu Wang Chen sekali. Mendengar kata-kata King Feng, Wang Chen merasa terkejut. King Feng dan Qian Yue, dua ahli tak tertandingi ini, bersedia membantunya sekali sebelum mereka pergi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Faktanya, Wang Chen bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. King Feng dan Qian Yue jelas merupakan ahli terkemuka. Tidak peduli siapa targetnya, keduanya akan bekerja sama. Kondisi seperti apa itu? Kondisi seperti ini mungkin tidak terbayangkan oleh siapapun, bukan? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Terima kasih, senior. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Wang Chen tidak akan menggunakannya dengan gegabuh. Terlebih lagi, kecuali jika benar-benar diperlukan, Wang Chen tidak ingin mereka berdua membantu. Mereka membalas budi kepada Wang Chen. Namun, dari sudut pandang Wang Chen, bukankah ini sama dengan dia yang terus-menerus berhutang budi pada mereka? Bantuan seperti ini terlalu berat. Apa yang telah dilakukan King Feng dan Qian Yue sudah cukup untuk menebus semua yang telah dilakukan Wang Chen untuk mereka. 2056 Wang Chen sedang duduk bersila dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika krisis kota dosa berakhir, untuk menghadapi pertempuran yang akan datang dengan Yen Seng Yueh dan situasi pergolakan yang akan datang, Wang Chen harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. King Feng pergi untuk kembali ke benua tengah. Pada periode terakhir sebelum dia pergi, Wang Chen harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Jika tidak, Wang Chen yakin bahwa begitu King Feng pergi, krisis yang sebenarnya akan datang. Duan Tian Ren dan orang suci dari lembah tak bergerak juga memasuki pengasingan. Ji Sueling dan Jiang Chen Yuan untuk sementara menjaga perbatasan utara. Pria berjubah hitam meninggalkan kota dosa dan kembali ke persatuan pembunuh surga untuk menangani masalah perbatasan utara. Saat ini, semua orang mulai sibuk. Wang Chen tidak terkecuali. Hai! Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen sedikit mengernyitkan alisnya. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum pertarungan dengan Yen Seng Yueh. Akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya dalam 10 hari ke depan. Apakah dia ingin mengandalkan beberapa hari ini untuk merangsang bibit tanah tebal? Jelas sekali itu tidak mungkin. Tempat ini adalah benua langit yang mendalam, bukan tempat tinggal dewa sejati atau wilayah rahasia keluarga Seng Yueh. Tanpa kekuatan lima elemen yang padat, kesulitan budidaya Wang Chen akan meningkat lebih dari satu kali lipat. Ide ini dengan cepat ditolak oleh Wang Chen. Tapi untuk menyatu dengan energi lain. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bagi Wang Chen, hal terpenting saat ini adalah menyesuaikan dirinya ke kondisi terbaik sebanyak mungkin. Di saat yang sama, dia harus menggali lebih banyak kekuatan dari kekuatan yang dia miliki sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Sama seperti Kota Dosa sekali lagi jatuh ke dalam keadaan tenang dan Wang Chen benar-benar tenggelam dalam budidayanya, pada hari ini, di luar Kota Dosa, dua sosok mendarat di pegunungan Hengduan puluhan mil jauhnya dari Kota Dosa. Dosa! Menjauh, melihat Kota Dosa dan segala sesuatu yang terjadi, sosok yang mengenakan gaun putih memasang ekspresi rumit di wajahnya. Ini Kota Dosa. Melihat wanita dengan ekspresi rumit, seorang pria yang berdiri di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya. Ya! Mendengar perkataan pria itu, wanita itu menjawab dengan lemah. Hei hei, keluarga Wang, Wang Chen. Setelah menerima konfirmasi dari wanita tersebut, bibir pria itu membentuk senyuman geli saat dia bertanya. Itu benar. Jawaban wanita itu masih sangat sederhana. Faktanya, nadanya agak dingin. Tunanganmu, pria yang ditinggalkan oleh keluarga Han. Setelah mendapat konfirmasi dari wanita tersebut, bibir pria itu membentuk senyuman lucu. Berhenti sejenak, bibir pria itu membentuk senyuman, aku tidak menyangka dia bisa sampai sejauh ini. Wang Chen. Selama bertahun-tahun, dia sepertinya menjadi pusat perhatian. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Yang terbaik dari generasi muda. Mungkin dia salah satunya. Kali ini, kamu tidak hanya ingin membawaku ke sini untuk melihat Kota Dosa, bukan? Oh benar, ku dengar Wang Chen ada di Kota Dosa. Beberapa waktu lalu, dia sepertinya memulai perang dengan klan iblis. Apakah anda ingin pergi dan melihatnya? Mengatakan ini, pria itu memandang wanita itu dengan rasa ingin tahu. Itu benar, saat ini, salah satu dari dua sosok itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Bukankah itu Han Yuksuan? Han Yuksuan, putri kebanggaan Kota Clear Breeze, keluarga Han yang jenius, tunangan Wang Chen, wanita yang kemudian bergabung dengan keluarga Han yang indah, muncul di luar Kota Dosa. Mendengar kata-kata pria itu, ekspresi rumit melintas di wajah Han Yuksuan. Mau tak mau dia terlihat sedikit sedih, aku tidak ingin kamu peduli padaku. Setelah beberapa saat, Han Yuksuan berkata dengan dingin. Haha, jangan lupa, nenek moyang keluarga berharap kita bisa bersatu melalui pernikahan. Pria itu tersenyum. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Terus, kamu tidak peduli, benarkan. Menghadapi tawa pria itu, Han Yuksuan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Ya, saya tidak peduli, karena kamu bukanlah orang yang kuinginkan. Wanitaku harus menjadi wanita terkuat di dunia. Misalnya, keluarga Wang punya pantom dan cer. Ku dengar dia tidak buruk. Haha. Pria itu tertawa keras. Kamu mendekati kematian. Jika dia mengetahuinya, kamu akan mati dengan mengenaskan. Nada suara Han Yuksuan menjadi lebih dingin ketika dia mendengar kata-kata pria itu. Hei hei, dia tahu. Siapa ini? Wang Chen? Atau penari hantu? Pria itu masih tampak tidak peduli. Jika itu pantom dan cer, itu mungkin saja. Dia sangat kuat sekarang. Namun, dia tidak akan menjadi tandinganku di masa depan. Jika itu Wang Chen. Hei hei, aku ingin melawannya. Apakah kamu tidak tahu mengapa aku di sini? Kamu bukan tandingannya. Han Yuksuan berkata dengan pasti. Ada kilatan cahaya di mata Han Yuksuan saat dia berbicara. Sudah berapa tahun, pemuda yang keluarganya telah dihancurkan dan ditinggalkan oleh keluarga Han bukan lagi seorang sampah. Berapa banyak orang yang ingin menantang pria itu selama bertahun-tahun. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Mungkin, Han Yuksuan tidak tahu apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Namun, bagaimana sebelum dia masuk api penyucian? Sebelum dia memasuki api penyucian, seberapa kuat Wang Chen di benua Tian Suan? Namun, dia telah mengalahkan generasi muda dari perbatasan utara dan langsung memasuki benua tengah. Di benua tengah, dia telah menimbulkan badai. Dia menonjol di kalangan generasi muda. Setelah itu, lawannya bukan lagi generasi muda. Lawannya telah naik ke level generasi tua atau elit sejati generasi muda. Namun, lalu kenapa? Pemuda bernama Wang Chen pernah melewati semua rintangan dan berdiri di puncak gunung. Berapa banyak orang jenius yang dia hadapi saat itu? Sekarang, pria di sampingnya ingin menantangnya. Jadi bagaimana jika dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Tidak cocok untuknya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tanpa perlawanan? Huff, Wang Chen, ku dengar dia belum memasuki alam yang murni. Aku masih bisa melawannya. Namun, pria itu menjawab dengan tenang kata-kata Han Yuksuan. Saat dia berbicara, tubuhnya memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Samar-samar, mata pria itu dipenuhi semangat juang. Pada saat ini, pria itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat kota dosa. Wang Chen. Pria itu bergumam dalam hati, tapi matanya menjadi semakin cerah. Han Yuksuan mencibir saat mendengar kata-kata pria itu. Namun, jangan khawatir. Hei hei, aku tidak akan pergi dan menemukannya sekarang. Saya mendengar bahwa Yen Seng Yueh menantangnya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, pertempuran terakhir akan dimulai di dataran ratapan. Saat itu, semua orang akan menonton, dan saya akan mengalahkannya pada hari itu. Pria itu melanjutkan. Yen Seng Yueh. Mata Han Yuksuan berkilat dengan ekspresi rumit saat mendengar kata-kata pria itu. Bagaimana mungkin Han Yuksuan tidak tahu tentang Yen Seng Yueh? Saat itu, semua orang tahu bahwa Wang Chen telah menculik pengantin wanita. Memikirkan hal ini, Han Yuksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Yosin Yan pasti sangat senang sekarang, bukan? Han Yuksuan tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba berpikir seperti itu. Kita harus pergi. Namun, setelah beberapa saat, Han Yuksuan berkata langsung. Ke kota Laut Hitam. Pria itu bertanya. Bukankah leluhur tua meminta kita pergi ke kota Laut Hitam untuk melakukan sesuatu? Han Yuksuan mengerutkan kening saat dia bertanya. Hei hei, tidak usah terburu-buru. Mari kita tinggalkan masalah ini untuk saat ini. Tunggu sampai aku mengalahkan Wang Chen. Pria itu sangat ingin mencoba. Lalu, dia melihat ke arah Han Yuksuan. Jangan lupa bahwa aku bertanggung jawab atas masalah ini. Kamu, ikut saja denganku. Anda tidak perlu khawatir. Saat dia mengatakan ini, nada suara pria itu sangat tegas. Untuk sesaat, Han Yuksuan hanya bisa diam. Keluarga Han yang luar biasa. Memikirkan posisinya di keluarga Han yang indah, wajah Han Yuksuan menjadi semakin suram. Akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Baru setelah sekian lama dia mengikuti kata-kata pria itu dan perlahan meninggalkan tempat ini. Kota Dosa, keluarga Wang, Wang Chen. Sebelum pergi, Han Yuksuan melihat kota Dosa untuk terakhir kalinya. Saat ini, hatinya tidak bisa tenang. Apakah kamu mendengar, pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue akan segera dimulai? Bukankah begitu? Cek cek cek, pertarungan ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Saat itu, ketika Wang Chen menculik pengantin wanita, keluarga Ryu dan Clearstream Pavilion kehilangan muka. Keluarga Ryu masih baik-baik saja. Kini setelah Wang Chen menjadi pusat perhatian, mereka sepertinya diam-diam telah menyetujui masalah antara Yosin Yan dan Wang Chen. Namun, reputasi Clearstream Pavilion akan terhapuskan. Itu benar, terutama Yen Seng Yue. Saat itu, dia adalah pemimpin generasi muda, salah satu dari sedikit generasi teratas. Namun, setelah pertarungan itu, dia menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, dia tidak muncul. Sekarang dia kembali, dia akan bertarung dengan Wang Chen. Sepertinya dia akan mendapatkan kembali wajahnya. Pertempuran ini mungkin merupakan pertempuran sampai mati. Dataran Ratapan. Itu ditakdirkan untuk menjadi bintang yang bersinar. Saya mendengar bahwa banyak ahli yang bergegas ke dataran Ratapan. Saat ini, benua Tiansuan dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Banyak orang mengalihkan perhatian mereka dari Ras Iblis untuk saat ini dan beralih ke berita besar yang menyebar baru-baru ini. Bukankah berita ini adalah berita bahwa Wang Chen akan bertarung dengan Yen Seng Yue? Kabar seperti itu membuat banyak orang menghela nafas. Itu juga mengingatkan mereka pada apa yang terjadi pada keluarga Ryu di Kingsu. Setelah bertahun-tahun, jika bukan karena kembalinya Yen Seng Yue, mungkin banyak orang yang perlahan-lahan akan melupakannya. Namun, kabar mendadak bahwa Yen Seng Yue akan bertarung dengan Wang Chen langsung membuat orang-orang menyapu debu sejarah dan mengingat kembali periode waktu tersebut. Saat itu, betapa mengejutkannya hal ini. Sekarang setelah diangkat lagi, orang-orang tentu saja tidak bisa tidak memperhatikannya. Terutama Wang Chen. Selama bertahun-tahun, tidak ada kabar sama sekali tentang Yen Seng Yue. Bahkan banyak anak muda yang belum mengetahui keberadaannya. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Wang Chen selalu aktif di benua Tian Xuan. Terutama dalam dua tahun ini, setelah Wang Chen kembali, dia menjadi lebih kuat dan tak tertandingi. Dia menghancurkan kota naga, membunuh keluarga Teng, dan memaksa keluarga Zan ke dalam situasi yang sulit. Rangkaian acara ini menjadikan Wang Chen menjadi fokus perhatian semua orang. Terlebih lagi, sekarang keluarga Wang adalah keluarga bangsawan standar, keluarga Zan dan keluarga Teng tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Semua ini membuat Wang Chen terkenal di benua Tian Xuan, dan dia menjadi pusat perhatian. Sekarang seseorang akan menantangnya, bagaimana orang bisa tetap tenang? Beberapa hari sebelum dimulainya Perang Besar, tidak diketahui berapa banyak orang yang mengalihkan perhatian mereka ke Howling Plains. 2057 Di benua Tian Xuan, berita tentang pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue menyebar dengan cepat. Untuk sesaat, benua Tian Xuan sedang gempar. Semua orang membicarakannya. Apalagi dendam antara Wang Chen dan Yen Seng Yue menjadi perbincangan hangat. Insiden penculikan pernikahan di Qingzu kembali diketahui semua orang. Di tengah badai seperti itu, banyak orang bergegas ke Howling Plains satu demi satu. Meskipun mereka tahu bahwa dataran ratapan penuh dengan bahaya, banyak orang tidak peduli karena daya tarik pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu akan pergi ke dataran ratapan juga? Di dalam keluarga Ryu, seorang lelaki tua memandang wanita di depannya dan bertanya. Jika ada orang luar yang hadir, mereka akan langsung mengenalinya. Bukankah ini putri kesayangan keluarga Ryu, Yosin Yan? Dia juga merupakan tokoh kunci dalam pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue. Saat itu, karena Yosin Yan lah Wang Chen dan Yen Seng Yue menaruh dendam seperti itu. Ya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, wanita itu menganggupkan kepalanya dan terlihat acuh-ta'acuh. Saya mendapatkan sesuatu setelah budidaya tertutup ini. Setelah medan perang dimulai, saya akan bisa melangkah ke alam yang murni. Yosin Yan berkata lembut. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Clearstream Pavilion mempublikasikan berita ini hanya untuk membuat keluarga Ryu melapor. Ayo pergi dan lihat apa yang mereka inginkan. Mendengar perkataan Yosin Yan, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia perlahan bangkit dan keluar ruangan. Adapun Yosin Yan, dia tidak berani lalai dan mengikuti di belakang lelaki tua yang tampak tua dan kikup ini, tetapi sebenarnya dialah yang memiliki keputusan akhir dalam keluarga Ryu. Pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue. He he, ini mungkin kesempatan. Di dalam keluarga Teng, Teng Li, yang menerima berita tentang pertarungan mendatang antara Wang Chen dan Yen Seng Yue, mengungkapkan senyuman dingin. Wang Chen. Memikirkan Wang Chen, tatapan Teng Li membuat orang lain bergidik. Cahaya dingin muncul di matanya. Wang Chen adalah seseorang yang Teng Li harap dia bisa memakan dagingnya, mengulitinya, dan mencabut uratnya. Bagaimana mungkin Teng Li tidak pergi dan menonton pertempuran ini? Di satu sisi, dia ingin melihat level apa yang telah dicapai Wang Chen setelah menghilang selama lebih dari setengah tahun. Di sisi lain, dia punya rencananya sendiri. Kali ini, dia tidak hanya akan menonton pertempuran itu. Di saat yang sama, hal yang sama terjadi di keluarga San. Salah satu leluhur keluarga San juga mengalihkan perhatiannya ke dataran ratapan. Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Kebencian antara kau dan aku tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Setelah Yen Seng Yue, akulah yang akan datang. Saya harap anda akan mati karena luka saya. Hehehehe. Pada saat yang sama, di tempat tersembunyi di benua langit yang mendalam, di sudut yang gelap, tawa yang suram dan tajam tiba-tiba terdengar. Tawanya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak ada habisnya. Jelas sekali, sosok tersembunyi ini sangat membenci Wang Chen. Wang Chen. Menarik. Dataran ratapan. Saya juga akan datang dan menyaksikan pertempuran ini. Saya hanya berharap orang bernama Yen Seng Yue tidak mengecewakan saya. Di pegunungan Hengduan, suara bergumam terdengar. Saat pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue akan dimulai, para ahli muncul satu demi satu. Terutama para ahli yang memiliki dendam dengan Wang Chen, mereka telah lama mengarahkan pandangan mereka ke dataran ratapan. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang berharap Wang Chen akan mati dalam pertempuran ini. Ada juga yang berharap Wang Chen tetap hidup sehingga bisa menghabisinya dengan tangan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, Wang Chen mendapat banyak teman, tetapi kebanyakan dari mereka adalah musuh. Hari ini, orang-orang ini meledak. Cheng Yue, apakah kamu yakin memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wang Chen? Di benua langit yang mendalam, ketika semua orang bergerak setelah mendengar berita tersebut, di pavilion Clear Flow, di bawah langit malam, master pavilion dari pavilion Clear Flow saat ini memandang ke arah Yen Seng Yue dan bertanya dengan nada khawatir. Atas permintaan Yen Seng Yue, Clear Flow pavilion telah menyebarkan berita tersebut ke seluruh benua langit yang mendalam. Sekarang, benua langit yang mendalam bergerak setelah mendengar berita itu, dan semua orang mendiskusikannya. Situasi seperti itu membuat Clear Flow pavilion master khawatir. Kekuatan Wang Chen saat ini sama sekali tidak kalah. Sejak insiden Provinsi Hijau, pavilion Clear Flow telah memperhatikan situasi Wang Chen. Terutama dalam dua tahun terakhir, setelah kembalinya Wang Chen, kekuatan gagah berani yang dia tunjukkan membuat Clear Flow pavilion berseru kagum. Kekuatan Wang Chen sudah bisa dianggap sebagai seorang Grandmaster. Itu sudah cukup untuk membangun pijakan di dunia. Dia bahkan bisa membantai ahli purayang. Siapa yang berani meremehkan kekuatan seperti itu? Tanpa ragu, Clear Flow pavilion tidak memenuhi syarat untuk meremehkannya. Karena dia mengetahui kekuatan Wang Chen, master pavilion aliran jernih menjadi lebih khawatir. Pertempuran ini sekarang diketahui semua orang. Bisa dibayangkan seperti apa benua langit yang mendalam ketika saatnya tiba. Jika Yen Seng Yue kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Faktanya, saat itu, orang-orang di Clear Flow pavilion keberatan dengan tindakan Yen Seng Yue. Mereka berharap pertarungan antara dia dan Wang Chen akan diselesaikan secara pribadi. Namun, Yen Seng Yue menolaknya tanpa ragu. Hal ini membuat orang semakin tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Yen Seng Yue. Bahkan master pavilion aliran jernih ini, lelaki dari ayah Yen Seng Yue, tidak dapat melihat menembus Yen Seng Yue. Setelah kejadian di Kingsu, Yen Seng Yue telah berubah. Dia bukan lagi Yen Seng Yue di masa lalu. Sebaliknya, dia adalah pria yang sulit dilihat. Hal ini terutama terjadi setelah Yen Seng Yue kembali dari api penyucian dan meninggalkan benua langit yang mendalam. Sejak itu, tidak ada kabar tentang dia. Sekarang setelah Yen Seng Yue kembali, semua orang hanya bisa merasakan bahwa Yen Seng Yue diselimuti kabut tebal. Dia adalah orang yang misterius. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Yen Seng Yue? Apa yang dia alami selama ini? Apa yang terjadi padanya? Semua ini tidak diketahui. Dan jika seseorang hadir dan mendengar perkataan Master Pavilion aliran jernih, mereka pasti akan terkejut. Berita pertarungan antara Yen Seng Yue dan Wang Chen sebenarnya dirilis oleh Clear Flow Pavilion sendiri. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Mungkinkah dia yakin bisa mengalahkan Wang Chen? Atau apakah ada konspirasi? Jika hal ini diketahui oleh orang-orang di benua langit yang mendalam, mungkin akan menyebabkan gelombang lain. Apakah orang-orang di benua langit yang mendalam tahu? Sangat bagus. Menghadapi kekhawatiran ayahnya, Yen Seng Yue berkata acuh tak acuh. Di bawah sinar bulan, nadanya sangat dingin sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ini masalah antara aku dan Wang Chen. Dan ini juga pertarungan yang terlambat. Segera setelah itu, Yen Seng Yue berkata perlahan. Nada suaranya masih dingin. Di bawah sinar bulan, tidak ada yang melihat dua lampu merah menyala di mata Yen Seng Yue. Tiga hari lagi. Tiga hari kemudian, itu akan menjadi hari pertempuran. Saya akan meninggalkan tempat ini besok. Tiga hari kemudian, aku akan muncul di tempat yang ditentukan di dataran ratapan. Begitu suaranya turun, Yen Seng Yue tidak menunggu ayahnya berbicara dan melanjutkan. Bagus. Anda harus berhati-hati. Pertarungan antara Anda dan Wang Chen telah membuat khawatir banyak orang. Terutama keluarga Zan dan keluarga Teng, serta beberapa masyarakat Gunung Sainte. Bahkan ras iblis akan muncul. Master Clearstream Pavilion mengingatkan. Mengenai keputusan Yen Seng Yue, dia tidak bisa mengubahnya. Mengerti. Mendengar perkataan ayahnya, Yen Seng Yue menganggup dan berbalik untuk pergi. Namun, Master Pavilion Clearflow Pavilion tidak menyadari bahwa saat Yan Cheng Yue berbalik, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman sedingin es. Keluarga Teng, keluarga Zan, Gunung Sainte, sekelompok orang bodoh. Dan orang-orang bodoh itu, jika mereka ingin datang, datanglah. Akan ada kejutan menanti Anda. Tidak ada yang menyangka bahwa inilah satu-satunya pemikiran yang ada di benak Yen Seng Yue saat ini. Wang Chen, aku datang. Jangan mengecewakanku. Kemudian, Yen Seng Yue bergumam, berbalik, dan berjalan ke kejauhan. Langkahnya yang tampaknya lambat menempuh jarak 100 meter di setiap langkahnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan Clearstream Pavilion Master. Kekuatanmu sungguh tak terduga. Cheng Yue, apa yang kamu alami selama ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Melihat ke arah menghilangnya Yen Seng Yue, ekspresi Master Pavilion aliran jernih meredup. Yen Seng Yue telah berubah. Dia bahkan tidak bisa mengenalinya lagi. Namun, apapun yang terjadi, aku akan mendukung keputusanmu. Dalam pertempuran ini, jika ada yang berani menimbulkan masalah, saya tidak akan bersikap sopan. Pavilion Clearstream saya telah sunyi selama bertahun-tahun. Saatnya kita unjuk kebolehan. Kalau tidak, kita mungkin tidak punya kesempatan lagi. Namun, dengan sangat cepat, Clearstream Pavilion Master mendengus dingin dengan ekspresi muram. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan dia menghilang di tempat. Tempat itu kembali ke ketenangan sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Pada hari ini, dataran ratapan dipenuhi suara-suara yang mendidih. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah melewati lapisan bahaya dan tiba di medan pertempuran tempat Yen Seng Yueh dan Wang Chen sepakat untuk bertemu. Di antara mereka, ada beberapa pejuang biasa yang telah melalui banyak kesulitan dan bahaya untuk mencapai tempat ini. Mereka bergegas ke sini pada hari pertama mereka menerima berita tersebut, dan hari ini, mereka akhirnya tiba. Di antara mereka, ada juga banyak ahli yang tiada tarannya. Orang-orang ini telah melewati kehampaan dan muncul di sini, menyebabkan gelombang seru. Angin dingin bertiup sangat dingin, dan dataran ratapan terus-menerus mengeluarkan gelombang raungan kemarahan. Namun, ini bukan lagi fokus perhatian. Deru angin sudah tertutupi, dan yang tersisa hanyalah hirup pikuk. Dataran ratapan, yang biasanya damai, memiliki suasana yang sangat berbeda hari ini. Saat itu baru satu pagi, namun ribuan orang sudah berkumpul di tempat ini. Di antara mereka, beberapa orang melihat beberapa sosok familiar yang membuat orang berseru kagum. Di antara mereka, banyak juga orang yang bersembunyi di kegelapan, menunggu pertempuran ini. Saat ini, di tempat ini, arus bawah perlahan mulai melonjak. Sudah hampir waktunya. Ya, pertempuran di siang hari. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Di mana Yan Seng Yueh? Di mana Wang Chen? Ya Tuhan, kedua orang ini belum muncul. Mungkinkah berita ini palsu? Di tengah hirup pikuk, dalam sekejap mata, siang sudah menjelang. Saat ini, orang-orang yang menunggu dengan antisipasi sepertinya menemukan masalah. Wang Chen dan Yan Seng Yueh? Kenapa kedua orang ini belum muncul? Pemandangan aneh seperti itu mau tidak mau membuat orang berseru kaget. Kali ini, bukankah mereka datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menonton pertarungan ini? Dan sekarang, tanpa diduga, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan belum muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Untuk sesaat, kerumunan itu gempar. Gelombang seru terdengar satu demi satu. Suosh, suosh. Namun, dalam keributan yang tak ada habisnya ini, pada saat ini, di langit yang jauh, pada saat ini, pada saat ini, sebuah suara yang tajam tiba-tiba terdengar. Dalam suara ini, dalam sekejap, bayangan hitam muncul di tempat ini. Yang akan datang, itu Yan Seng Yueh. Ketika bayangan hitam perlahan-lahan mendekat dalam jarak seribu meter, tiba-tiba, terdengar teriakan terkejut. Teriakan ini memecah keributan di antara kerumunan, menyebabkan semua orang secara tidak sadar terdiam dan melihat ke arah langit. Yan Seng Yueh, dia di sini. Pada saat ini, diiringi dengan teriakan kaget, Pada saat ini, keraguan di hati masyarakat seolah berangsur-angsur hilang. 2058 Pada saat ini, bersamaan dengan gelombang seru, kerumunan yang sebelumnya gempar tiba-tiba menjadi heboh. Tengah hari akan segera tiba, namun dua karakter utama, Yan Seng Yueh dan Wang Chen, belum juga muncul. Hal ini membuat masyarakat sedikit banyak khawatir. Lagi pula, di benua Tian Suan, berita tentang pertempuran yang akan datang antara Wang Chen dan Yan Seng Yueh telah menyebar dengan cepat. Namun, siapa yang benar-benar yakin? Oleh karena itu, setelah lama tidak bertemu Yan Seng Yueh dan Wang Chen, penonton mau tidak mau khawatir bahwa berita yang mereka dengar mungkin palsu. Kali ini, dengan kemunculan Yan Seng Yueh, keraguan dan kekhawatiran di hati penonton akhirnya sirna sepenuhnya. Yan Seng Yueh ada di sini. Dia adalah Yan Seng Yueh. Penerus Clearstream Pavilion, selama bertahun-tahun, dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi untuk berkultivasi. Kekuatannya pasti sangat menakutkan. Saat itu, Yan Seng Yueh bahkan lebih kuat dari Wang Chen dan bisa disebut jenius. Seberapa kuat dia sekarang? Melihat sosok Yan Cheng Yueh muncul di lapangan, saat ini gelombang seru dan diskusi datang dari kerumunan. Terlalu banyak orang yang hadir yang sama sekali tidak mengenal Yan Seng Yueh. Paling tidak, dibandingkan dengan Wang Chen, Yan Seng Yueh tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun dan tidak terlalu dikenal. Saat ini, melihat Yan Seng Yueh yang asli di sini, bagaimana mungkin penonton tidak heboh. Di mana Wang Chen? Kenapa dia belum datang? Sudah waktunya. Wang Chen seharusnya sudah tiba sekarang, kan? Setelah seruan tersebut, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Di mana Wang Chen? Tengah hari sudah dekat, Yan Seng Yueh sudah tiba, tapi Wang Chen tidak terlihat. Bagaimana mungkin orang banyak tidak bingung? Untuk sesaat, semua orang tidak bisa tidak melihat sekeliling ke segala arah, berharap menemukan sosok Wang Chen. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat sosok Wang Chen sama sekali. Mungkinkah, Wang Chen tidak datang? Melihat waktu yang ditentukan semakin dekat, hati semua orang tidak bisa menahan ketegangan. Kali ini, ekspresi banyak orang menjadi semakin aneh. Mustahil. Mungkinkah Wang Chen takut untuk bertarung? Beberapa orang bahkan mengungkapkan keraguan tersebut. Jika dia tidak takut untuk bertarung, bagaimana mungkin dia tidak datang saat ini? Hari sudah siang. Mustahil. Kamu bajingan? Apa yang kamu katakan? Mengapa Wang Chen tidak datang? Dia maha kuasa. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Yan Seng Yueh? Apakah dia akan takut untuk bertarung? Tepat. Tidak mungkin Wang Chen tidak datang. Dia pasti tertunda karena sesuatu. Tunggu dan lihat saja, dia akan datang dan menghajar Yan Seng Yueh. Wang Chen adalah orang paling terkenal saat ini. Yan Seng Yueh. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius di masa lalu? Setelah bertahun-tahun, siapa yang tahu seberapa kuat dia sekarang? Wang Chen adalah seorang ahli yang membantai ahli yang murni. Bagaimana dengan Yan Seng Yueh? Dia tidak melakukan apapun sama sekali. Bukan hal yang aneh jika orang jenius terjatuh. Dihadapkan pada keraguan beberapa orang, banyak orang di tempat kejadian yang diliputi kemarahan yang wajar. Orang-orang ini adalah penggemar berat Wang Chen. Di antara mereka, bahkan ada beberapa ahli dari ras iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, penampilan Wang Chen telah memenangkan hati banyak orang. Terutama legenda Wang Chen. Dari seorang pemuda yang saat itu dikenal sebagai sampah, ia bangkit selangkah demi selangkah, membuat orang ternganga. Dia terus menciptakan keajaiban. Dia keluar dari tanah barbar di perbatasan utara dan mengejutkan semua orang di tanah tandus itu. Kemudian, dia memasuki inti benua Tian Suan, tanah sembilan prefektur. Pemuda tanpa latar belakang ini, memaksakan diri untuk mencapai puncak. Dia memimpin keluarga Wang yang tidak dikenal menjadi keluarga kuat saat ini. Bahkan kebangkitan sekolah Xing Chen banyak hubungannya dengan Wang Chen. Terutama dalam dua tahun terakhir, Wang Chen menentang keluarga Teng dan keluarga San. Keluarga Teng dan keluarga San. Ini adalah dua dari enam keluarga besar. Status enam keluarga besar di benua Suan Tian tidak terbayangkan. Namun, mereka dipermalukan oleh Wang Chen. Terutama keluarga Teng, bahkan kota naga dihancurkan oleh Wang Chen. Kejutan yang ditimbulkan oleh hal ini membuat darah anak muda yang tak terhitung jumlahnya mendidih karena kegembiraan. Wang Chen adalah dewa perang. Bukan saja dia tidak takut pada keluarga Teng dan keluarga San, yang tampaknya lebih unggul di mata semua orang yang hadir, dia juga tidak takut pada Gunung Sainte. Gunung Suci bahkan lebih merupakan keberadaan yang sangat besar. Namun, Wang Chen berani mengatakan, di dalam kota kekaisaran, tidak ada lagi Gunung Sainte. Seberapa mendominasikah hal ini? Seberapa mendominasikah hal ini? Orang seperti ini, pengalaman seperti ini, hanyalah sebuah legenda. Saat ini, banyak anak muda di benua Suan Tian telah lama menganggap Wang Chen sebagai tujuan mereka, sebagai dewa. Mereka adalah penggemar berat Wang Chen. Dan di antara mereka, apakah orang-orang dari ras iblis? Di alam iblis, Wang Chen menyapu kemana-mana. Di kalangan generasi muda, hanya sedikit yang bisa bersaing dengannya. Khususnya di wilayah surga dan manusia, dia bertarung melawan keluarga Ji dan membunuh banyak ahli dari sekte matahari terik. Semua ini juga menjadi tujuan banyak generasi muda ras iblis. Meskipun mereka tahu bahwa Wang Chen berasal dari benua Suan Tian dan merupakan manusia. Namun, hal ini tidak mengurangi pemujaan para penggemar berat terhadap Wang Chen. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang berani menghina Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk sesaat, suasana menjadi kacau balau. Menghadapi orang-orang yang meragukannya, para pemuda jenius ini marah dan sepertinya ingin bertarung. Sebelum Wang Chen tiba, suasana sudah kacau balau. Bisa dibayangkan seberapa besar pengaruh yang dicapai Wang Chen. Berengsek. Melihat pemandangan ini, beberapa musuh Wang Chen di kerumunan tampak semakin cemberut saat ini. Di antara mereka, keluarga Teng dan keluarga Zan adalah yang terburuk. Keluarga Teng dan keluarga Zan, mereka memiliki hubungan dengan Wang Chen yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Tapi sekarang, lihat ini. Sekarang, orang-orang yang melindungi Wang Chen. Bagaimana keluarga Teng dan keluarga Zan bisa merasa baik? Tidak, kita harus membunuh anak ini. Semakin banyak mereka tahu tentang Wang Chen, semakin tidak nyaman perasaan keluarga Teng dan keluarga Zan. Keberadaan Wang Chen adalah bahaya besar yang tersembunyi. Selama Wang Chen tidak dihancurkan, keluarga Teng dan keluarga Zan akan selalu merasa seperti ada bom besar yang melayang di atas kepala mereka, membuat mereka tidak bisa makan atau tidur. Sialan itu Wang Chen. Memikirkan hal ini, mata keluarga Zan, termasuk Teng Li, bersinar dengan cahaya dingin. Dibandingkan dengan adegan kacau, pada saat ini, Yen Seng Yue, yang merupakan orang yang terlibat, ternyata sangat tenang. Saat ini, Yen Seng Yue seperti patung kayu, berdiri di tengah medan perang. Dia tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri di sana, membuat orang merasa bahwa dia hanyalah ilusi. Saat ini, ekspresi Yen Seng Yue bahkan lebih tenang. Dia hanya memicinkan matanya dan melihat kekejauhan. Adapun kebisingan dan keributan di sekitarnya, dia menutup telinga terhadapnya. Sekelompok orang bodoh yang bodoh. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Yen Seng Yue. Wang Chen, kamu akan datang. Aku percaya kamu. Di saat yang sama, saat ini, Yen Seng Yue sangat percaya diri. Wang Chen pasti akan datang. Adapun hal-hal yang dikhawatirkan oleh para idiot di sekitarnya, Yen Seng Yue tidak peduli sama sekali. Dia percaya Wang Chen akan kembali. Tentu saja. Karena, mungkin, tidak ada yang lebih mengenal Wang Chen selain Yen Seng Yue. Wang Chen sama seperti dia, ingin menjadi orang terkuat. Pada saat ini, hati seorang ahli tidak dapat diabaikan. Mundur, itu hanya lelucon. Sebab, kata ini tidak akan pernah muncul di dunia mereka. Melihat ke langit, meski sudah tengah hari, Wang Chen belum muncul. Namun, Yen Seng Yue sangat tenang. Pada saat ini, cahaya dingin muncul di matanya. Keluarga San, keluarga Teng, saya harap itu bukan kalian. Yen Seng Yue bergumam pada dirinya sendiri. Keluarga San dan keluarga Teng. Satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Yen Seng Yue adalah Wang Chen dalam masalah. Dan masalah ini kemungkinan besar berasal dari keluarga San dan keluarga Teng. Jika itu benar-benar terjadi, Yen Seng Yue dapat menjamin bahwa dia akan membuat keluarga San dan keluarga Teng membayar harga yang menyakitkan. Setelah beberapa saat, Yen Seng Yue menarik semua pikirannya. Dia hanya berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu, sosok Wang Chen masih belum muncul. Waktunya sudah lewat, namun Wang Chen masih belum muncul. Kerumunan yang tadinya Ryu, kini Ryu. Ya Tuhan, apakah Wang Chen benar-benar tidak akan muncul? Mungkinkah dia benar-benar takut pada Yen Seng Yue? Atau mungkin Wang Chen merasa bersalah? Bagaimanapun, Wang Chen mencuri tunangan Yen Seng Yue dan merusak pernikahannya. Sangat mungkin, jika itu masalahnya, masuk akal jika Wang Chen tidak akan muncul. Namun, jika Wang Chen tidak muncul, pertempuran ini. Saat ini, penonton mulai heboh. Saat ini, segala macam teori mulai bermunculan. Apakah anak itu tidak akan muncul? Di belakang kerumunan, seorang lelaki tua mengerutkan kening. Dia melihat waktu itu dan bertanya pada wanita di sebelahnya. Mustahil, saudara Wang Chen pasti akan datang. Tentu saja. Namun, saat menjawab pertanyaan lelaki tua itu, wanita itu menjawab dengan pasti. Bukankah wanita ini Yosin Yan? Dan lelaki tua itu adalah patriark dari keluarga Ryu. Pada saat ini, meskipun semua orang mengira Wang Chen tidak akan muncul, Yosin Yan sangat bertekad. Dia di sini. Saat Yosin Yan berbicara, dia tiba-tiba melihat beberapa sosok hitam bergegas menuju mereka dari Cakrawala. Ini membuat mata Yosin Yan berbinar. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Senyumannya indah dan bersinar. Saat ini, jika wajah dibalik cadar diperlihatkan kepada dunia, pasti akan membuat matahari dan bulan menjadi pucat dan langit serta bumi menjadi redup. Meski jaraknya masih sangat jauh, Yosin Yan yakin orang yang datang adalah Wang Chen. Aura familiar itu tidak salah lagi. Pada saat ini, detak jantungnya tidak salah lagi. Wang Chen. Apakah itu Wang Chen? Apakah mereka di sini? Ya Tuhan, sepertinya Wang Chen. Saat Yosin Yan melihat ini, penonton yang tadinya gempar, mau tak mau berseru. Semakin banyak orang secara bertahap melihat sosok Wang Chen. Itu Wang Chen. Dia di sini. Hahaha. Aku tahu dia akan datang. Itu benar. Mengapa Wang Chen tidak datang? Sekelompok orang bodoh yang bodoh. Apakah mereka tidak tahu orang seperti apa Wang Chen itu? Di antara orang-orang ini, yang paling bahagia tidak diragukan lagi adalah mereka yang mendukung Wang Chen. Kemunculan Wang Chen telah menghancurkan semua rumor. Hati penonton membara karena gairah. Kedatangan Wang Chen berarti pertempuran besar akan segera terjadi. Saat ini, suasana tiba-tiba menegang dan memadat. Ribuan pasang mata menoleh untuk melihat sosok yang bergegas menuju mereka. Saat ini, angka-angka itu adalah pusat dunia. 2059. Pada saat ini, inilah yang dipikirkan semua orang. Saat ini, dunia berhenti berputar. Mata semua orang terfokus pada beberapa sosok yang bergegas mendekat. Seolah-olah hanya ada sedikit tokoh yang tersisa di dunia. Wang Chen, apakah kamu di sini? Aku tahu kamu akan datang. Pada saat yang sama, di tengah-tengah venue, Yen Seng Yue, yang selama ini diam, mengungkapkan senyuman saat melihat kedatangan Wang Chen. Itu adalah senyuman bahagia. Tidak ada yang menyangka bahwa Yen Seng Yue akan mengungkapkan senyuman seperti itu saat ini. Astaga! Di tengah seruan kerumunan, suara cepat yang menusuk udara terdengar di seluruh dunia. Dalam sekejap mata, beberapa sosok itu melintasi ribuan meter dan muncul di depan orang banyak. Ya Tuhan, itu adalah. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Namun, ketika sosok-sosok ini tiba di tempat tersebut, orang-orang yang sebelumnya sangat bersemangat kini melebarkan mata mereka. Mereka melihat beberapa sosok di tempat tersebut dengan ekspresi aneh. Wang Chen, itu benar. Saat ini, orang yang muncul adalah Wang Chen. Itu benar. Namun, pemandangan saat ini agak aneh. Wang Chen ada di sini. Bukan hanya dia, tapi beberapa anggota yang datang bersamanya. Tentu saja, semua ini tidak menjadi masalah. Kali ini, Yen Seng Yue ada di sini. Namun, bukankah orang-orang dari Clearstream Pavilion juga ada di sini? Apa yang membuat orang banyak merasa aneh adalah, Wang Chen dan kelompoknya membawa 7 hingga 8 orang yang hampir tidak dapat dikenali sebagai manusia. Orang-orang ini berada di ambang kematian. Mereka digendong oleh Wang Chen dan kelompoknya seperti anak ayam. Bagaimana mungkin penonton tidak merasa aneh dengan pemandangan ini? Kita terlambat. Di tengah ekspresi aneh kerumunan, Wang Chen mengunci pandangannya pada Yen Seng Yue di depannya dan berkata sambil tersenyum. Yen Seng Yue. Melihat sosok ini, mata Wang Chen berkedip. Setelah beberapa tahun, dia banyak berubah. Topeng di wajahnya sudah dilepas. Namun, kulitnya tampak sangat pucat. Ibarat orang yang baru sembuh dari penyakit serius, tidak ada sedikitpun bekas darah. Sepasang mata itu memberikan kesan perubahan dan kedalaman. Seolah-olah seseorang tidak bisa melihat ujungnya dan bahkan bisa tenggelam ke dalamnya. Sosok itu agak sepi dan kurus. Di sisi lain, Yen Seng Yue tampak diselimuti lapisan kabut tebal, sehingga menyulitkan orang lain untuk melihat menembus dirinya. Semua perasaan ini membuat Wang Chen tercengang. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Yen Seng Yue selama ini. Bagaimana bisa menyebabkan seseorang menjadi seperti ini? Hei hei, aku tahu kamu akan datang. Sepertinya anda mengalami masalah. Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yue tersenyum dan bertanya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya kedua orang sekarat di tangan Wang Chen. Ya, agak merepotkan, hanya beberapa badut yang ceroboh. Wang Chen berkata dengan nada menghina. Karena mereka badut, aku akan membunuh mereka saja. Cahaya dingin berkedip di mata Yen Seng Yue. Jika kamu ingin membunuh mereka, lakukan saja. Wang Chen tidak peduli sama sekali. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya. Dengan suara yang menusuk, kedua tubuh di tangannya terlempar ke arah Yen Seng Yue. Haha, kalau begitu, aku akan membantumu. Jika ada yang tidak puas, silakan cari saya. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Yen Seng Yue berkedip. Wang Chen ini memang seorang perencana. Jika Wang Chen ingin membunuh badut-badut ini, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Karena dia membawanya ke sini, dia mungkin ingin aku membunuhnya, bukan? Bagaimana mungkin Yen Seng Yue tidak mengetahui hal ini? Wang Chen menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh. Itu karena kekuatan di balik badut-badut ini jelas tidak sederhana. Wang Chen berusaha menyeretnya ke bawah bersamanya. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik di belakang orang-orang ini pasti ada di antara kerumunan saat ini. Wang Chen melakukan ini untuk memberitahu orang-orang itu sesuatu. Namun, Yen Seng Yue tidak peduli. Kali ini, dia tidak akan membiarkan siapapun ikut campur dalam pertarungan antara dia dan Wang Chen. Karena seseorang berani melanggar peraturan, dia tidak keberatan bergabung dengan Wang Chen di dalam air. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tangan Yen Seng Yue terangkat. Suara mendesing. Angin menderu. Saat Yen Seng Yue bergerak, dua cetakan telapak tangan besar mengembun di antara langit dan bumi. Kedua cetakan telapak tangan ini seperti cakar iblis, tajam dan kejam. Dia meraih kedua sosok itu dengan ganas. Tidak. Melihat Yan Cheng Yue bergerak, kedua sosok yang menghembuskan nafas terakhirnya menjerit putus asa. Selamatkan aku. Di saat yang sama, keduanya melihat ke arah kerumunan di kejauhan. Namun, teriakan minta tolong mereka berakhir di situ. Karena saat ini, jelas tidak ada yang akan menyelamatkan mereka. Peng-peng. Di saat yang sama, hidup mereka berakhir dengan dua ledakan teredam. Darah berceceran dan daging cincang berterbangan. Saat ini, kedua sosok itu meledak. Merasa. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang terbelalak karena terkejut. Bahkan beberapa orang mau tidak mau merasakan jantungnya berdetak kencang. Sangat kuat. Yan Seng Yue membunuh kedua orang itu dengan begitu mudah. Kedua orang itu jelas tidak lemah. Tanpa diduga, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Pertarungan belum dimulai, tapi darah telah mewarnai tanah menjadi merah. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang ditemui Wang Chen? Siapa orang-orang ini? Beraninya mereka menemukan masalah dengan Wang Chen. Dan tindakan Wang Chen sangat jelas. Mengapa Yan Seng Yueh? Terlalu banyak raguan muncul di benak setiap orang saat ini. Kita harus tahu bahwa menurut pendapat semua orang, Wang Chen dan Yan Seng Yueh pasti tidak cocok seperti api dan air. Saat keduanya bertemu, bau mesiu pasti akan menyengat, dan mereka akan langsung bertarung. Siapa yang mengira bahwa situasi saat ini sangat berbeda dari yang dibayangkan semua orang? Hal ini menyebabkan masyarakat tidak merasa bingung. Kamu menjadi lebih kuat, sangat kuat, saya tidak tahu seberapa kuat Anda. Saat penonton berseru, Wang Chen memandang Yan Seng Yueh dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, murid Wang Chen menyusut, dan wajahnya serius. Meski terlihat sederhana, namun tajam dan mendominasi. Dia membunuh dua orang dengan mudah. Cara seperti itu jelas bukan orang biasa. Sepertinya, seperti yang diharapkan Wang Chen, Yan Seng Yueh tidaklah sederhana selama ini. Hei hei, kamu juga sangat kuat, aku juga tidak tahu seberapa kuat kamu. Mendengar perkataan Wang Chen, senyuman aneh kembali muncul di wajah pucat Yan Seng Yueh. Masih ada beberapa orang lagi, apakah kamu ingin aku berurusan dengan mereka, atau kamu ingin aku berurusan dengan mereka? Beberapa orang ini, bangsaku akan menangani mereka. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, Wang Chen berkata dengan ringan. Dia tahu bahwa Yan Seng Yueh ingin menangani masalah ini secepat mungkin. Sebab, Wang Chen bisa merasakan semangat juang Yan Seng Yueh yang kuat saat ini. Hei hei, saudara Wang Chen, jangan khawatir, serahkan padaku. Di belakang, mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam, yang datang bersama Wang Chen, dengan cepat berkata sambil tersenyum. Jubah hitam. Benar sekali, kali ini jubah hitam ikut bersama mereka. Selain jubah hitam, Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren datang bersama Wang Chen. Saat ini, mereka bertiga sedang menggendong dua orang pria di tangan mereka. Hei hei hei, beberapa orang yang ceroboh. Mencoba menghalangi jalan kita dan menunda waktu kita. Hei hei, sembrono. Black Robey mengalihkan pandangannya kembali ke orang-orang ini dan mencibir. Mati. Begitu dia mengatakan itu, jubah hitam mendengus dingin. Hahaha. Setelah dengusan dingin ini, dalam sekejap, awan hitam dan kabut memenuhi udara. Ah. Dalam sekejap mata, di tengah kabut hitam tebal, gelombang jeritan tak henti-hentinya terdengar. Jeritan itu menyayat hati. Jeritan menyedihkan seperti itu menyebabkan wajah para penonton di sekitarnya menjadi pucat tanpa sadar. Jeritan itu terlalu menyedihkan. Ketika kabut tebal menghilang dan dunia sekali lagi muncul di hadapan semua orang, mata semua orang membelalak. Ya Tuhan, sungguh metode yang mengerikan. Mereka sebenarnya, berubah menjadi tulang putih. Tidak ada darah dan daging yang tersisa. Metode ini. Sepertinya kedua orang itu tadi diambil paksa daging dan darahnya sebelum mereka mati. Ini terlalu mengerikan. Orang ini adalah iblis. Dia sebenarnya adalah anggota ras iblis. Saya tidak menyangka Wang Chen memiliki setan di antara bawahannya. Ini. Pada saat ini, kerumunan sekali lagi menjadi gempar. Di satu sisi, metode Black Robe membunuh keduanya terlalu berdarah. Hal ini sulit diterima oleh banyak orang. Di sisi lain, identitas jubah hitam sebagai iblis bahkan lebih mengejutkan setelah ditemukan. Siapa sangka ada iblis di antara bawahan Wang Chen? Sejenak suasana kerumunan menjadi aneh. He he, giliran kita. Cek cek cek. Kalian, mencari kematian. Karena kamu telah memilih untuk menghalangi jalan kami, maka besiaplah untuk mati. Saat kerumunan sedang berdiskusi, pada saat ini, di belakang jubah hitam, Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren juga bergerak. Sesaat, darah berceceran dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, empat orang tersisa yang berada di ambang kematian semuanya telah diurus. Saat keempat orang ini dipenggal, kerumunan menjadi semakin sunyi. Untuk memiliki keberanian menghalangi jalan Wang Chen, orang dapat membayangkan bahwa kekuatan orang-orang ini sungguh luar biasa. Bagi orang awam, ahli seperti itu adalah eksistensi yang harus mereka hormati. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, delapan ahli seperti itu semuanya akan dibantai dalam sekejap mata. Itu benar, mereka semua dibantai. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Hal ini membuat hati semua orang merasa tercekik. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik mereka, membuat mereka sulit bernapas. Metodenya benar-benar mengejutkan banyak orang. Tampaknya Wang Chen sangat marah kali ini. Sementara semua orang masih terdiam karena terkejut, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Melihat orang terakhir dipenggal oleh Kuang Ren, ekspresi Wang Chen berubah suram. Cahaya dingin muncul di matanya. Mereka yang menyinggung keluarga Wang saya harus dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka harus dibunuh. Saat ini, Wang Chen berbicara. Tatapannya seperti pisau, membelah setiap sudut. Lalu, dia dengan dingin mendengus. Mendengus dingin itu seperti guntur, meledak antara langit dan bumi. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar mendominasi dan tak tertandingi. 2060. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen mendominasi. Semua orang dikejutkan oleh aura mendominasi dan kata-kata mendominasi Wang Chen. Mereka yang menyinggung keluarga Wang akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka dan tidak peduli seberapa kuat mereka. Seberapa mendominasikah kata-kata ini? Semua orang merasa seolah-olah jantung mereka terguncang dan berdebar kencang. Semua orang bisa merasakan niat membunuh dalam kata-kata Wang Chen. Kepada siapa dia mencoba mengucapkan kata-kata ini? Ada banyak orang pintar di sini. Tindakan Wang Chen yang tidak perlu membawa orang ke sini untuk membunuh mereka tidak diragukan lagi untuk mengintimidasi beberapa orang. Siapa itu? Mengapa mereka membuat marah Wang Chen? Setelah hening beberapa saat, kerumunan pun menjadi gempar. Banyak dari mereka tanpa sadar melihat sekeliling. Mereka tahu betul bahwa dalang sebenarnya dibalik semua ini mungkin ada di tengah kerumunan saat ini. Bajingan Seperti yang diharapkan semua orang, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Teng Li menjadi gelap. Saat ini, Teng Li sangat ingin membunuh seseorang. Karena orang yang dibunuh Wang Chen berasal dari keluarga Teng. Meski tidak berhubungan langsung dengan keluarga Teng, mereka dikirim oleh keluarga Teng dan keluarga San. Mereka awalnya ingin memanfaatkan fakta bahwa Wang Chen berpartisipasi dalam kompetisi untuk memotong rute pelarian Wang Chen. Hancurkan Kota Dosa. Karena itu, mereka mengirim empat penggarap tingkat bintang ke Kota Dosa bersama empat penggarap tingkat kaisar lainnya. Mungkin bagi keluarga Teng dan keluarga San, barisan ini cukup untuk menghadapi Kota Dosa. Bagaimanapun, Wang Chen akan datang ke Howling Plains hari ini. Bahkan para penggarap kuat di sekitar Wang Chen akan ikut bersamanya. Karena itu, hari ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Kota Dosa. Namun, siapa sangka, inilah hasilnya. Tidak dapat mencapai apapun, tetapi lebih dari cukup untuk merusak segalanya. Memikirkan hal ini, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Teng Li menjadi lebih ganas. Wang Chen, bagus, sangat bagus, tunggu saja. Kemarahan Teng Li meningkat tak terkendali. Wang Chen terkutuk ini benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk mengintimidasinya. Dia salah. Mengapa Teng Li takut dengan metode seperti itu? Jika bukan karena keberadaan pantom dancer, keluarga Teng tidak akan berani bertindak sembarangan. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan bertahan sampai hari ini. Jika bukan karena King Feng dan Qian Yue terkutuk itu, keluarga Wang tidak akan bertahan sampai hari ini. Namun, hari-hari keluarga Wang seperti ini tidak akan bertahan lama. Segera, keluarga Wang akan dimusnahkan. Memikirkan apa yang akan terjadi, senyuman Teng Li menjadi semakin kejam. Hei hei, Wang Chen, menarik. Saat Teng Li hendak meledak amarahnya, seorang pria dan seorang wanita berdiri di belakang kerumunan. Di antara mereka, salah satu pria berkata sambil tersenyum geli. Sepertinya seperti yang kamu katakan, Wang Chen ada di sini. Namun, dia adalah orang yang pemarah. Kemudian, pria itu berbalik dan bertanya pada wanita di sampingnya. Pria dan wanita ini adalah Han Yuksuan dan Linglong. Mereka jenius dari keluarga Han. Saat ini, ketika semua orang bertanya-tanya apakah Wang Chen akan datang, hanya Yan Seng Yue yang percaya bahwa Wang Chen akan kembali. Lalu, ada Yosin Yan dan Han Yuksuan. Pada saat ini, melihat Wang Chen dan memikirkan tindakan Wang Chen, mata Han Yuksuan menjadi tidak fokus. Itu berbeda. Sangat berbeda. Pemuda di masa lalu telah menjadi semangat yang gigih. Mungkin, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikan langkah orang ini. Memikirkan hal ini, hati Han Yuksuan menjadi semakin rumit. Mendengar kata-kata pria itu, Han Yuksuan mengerutkan kening. Dia berhak. Itu adalah kalimat sederhana, tapi itu mengungkapkan kepercayaan diri Han Yuksuan. He he, dia memang punya hak. Namun, he he, sekian untuk hari ini. Pria itu tersenyum. Kamu masih ingin menantangnya. Mendengar kata-kata pria itu, Han Yuksuan mengerutkan kening. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Dia pasti akan menjadi batu loncatan bagiku. Aku akan mengalahkannya dan mencapai puncak. Pria itu penuh percaya diri. Mungkin, kamu tidak punya hak. Han Yuksuan mendengus. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Mata pria itu bersinar terang. Wang Chen, Yan Seng Yue, saya ingin melihat apakah mereka berhak melawan saya. Saat ini, semangat juang pria itu melonjak. Dia mengungkapkan ambisi yang kuat. Apakah semuanya sudah beres? Saat semua orang saling memandang, Yan Seng Yue memandang Wang Chen dan bertanya. Hampir. Wang Chen berkata dengan tenang. Kalau begitu, ayo bertarung. Yan Seng Yue side slowly. Dia sudah terlalu lama menunggu pertempuran ini. Dia sudah terlalu lama menantikan pertempuran ini. Segala sesuatu yang terjadi di keluarga Ryu di King Su masih segar dalam ingatan Yan Seng Yue. Namun, ingatan ini bukanlah kebencian yang dibayangkan orang biasa. Isinya lebih banyak emosi. Wang Chen, pria yang dikenal jenius. Pria yang menunjukkan bakat dan kekuatan tempur yang menakutkan di api penyucian. Saat itu, di api penyucian, dia ingin melawan Wang Chen, tetapi pada akhirnya dia menyerah. Bagaimana dengan janji tiga tahun? Saat itu, dia memang berencana bertarung tepat waktu. Sayangnya, Wang Chen belum kembali. Dia masih di api penyucian. Hal ini memaksa Yan Seng Yue untuk menunda rencananya. Lalu, dia menundanya selama bertahun-tahun. Selama periode ini, meski memiliki sedikit peluang, karena berbagai alasan, Yan Seng Yue akhirnya menyerah. Hari ini, pertempuran sudah dekat. Bagaimana mungkin Yan Seng Yue tidak bersemangat? Retak-retak-retak. Memikirkan hal ini, Yan Seng Yue meregangkan tubuhnya dan menatap tajam ke arah Wang Chen. Baiklah, ayo berjuang. Mendengar perkataan Yan Seng Yue dan merasakan aura Yan Seng Yue, Wang Chen berkata perlahan. Bukankah Wang Chen sudah terlalu lama menunggu pertempuran ini? Karena itu masalahnya, dia akan menyelesaikannya hari ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen berbalik dan melihat orang-orang di belakangnya. Kalian semua, mundurlah sekarang. Tidak ada yang diizinkan ikut campur dalam pertarungan antara aku dan Yan Seng Yue. Kata-kata Wang Chen jelas ditujukan pada pria berjubah hitam itu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan pria berjubah hitam itu? Sejak dia melihat kekuatan lima elemen pada Wang Chen, jubah hitam sepertinya dirasuki. Kali ini, ketika dia kembali ke Heaven Murder Alliance, tindakan Black Robe sangat misterius. Adapun apa yang dia lakukan, Wang Chen tidak tahu. Namun pada akhirnya, patut dirayakan bahwa jubah hitam berhasil. Aliansi pembunuhan surga untuk sementara menyerah di perbatasan utara. Setidaknya, itulah yang terlihat sekarang. Hal ini membuat hati Wang Chen akhirnya rileks. Itu juga karena dia terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini sehingga jubah hitam bergegas kembali ke kota Dosa. Daripada mengatakan bahwa dia menantikan pertempuran ini, jubah hitam khawatir sesuatu akan terjadi pada Wang Chen. Kepentingan Wang Chen terkait erat dengan kepentingan jubah hitam. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Black Robe bisa membiarkan sesuatu terjadi? Wang Chen tidak bisa terluka, tidak mungkin mendapat masalah. Jika Wang Chen dan Yen Seng Yui berimbang dalam pertempuran ini, atau bahkan jika Wang Chen dirugikan, jubah hitam pasti akan bergerak. Justru karena inilah Wang Chen mengatakan hal seperti itu pada saat ini. Mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam memutar matanya. Wang Chen terkutuk ini. Memikirkan hal ini, jubah hitam menatap tajam ke arah Yen Seng Yui, lalu mundur ke samping dengan enggan. Namun, memikirkan bahwa Wang Chen sekarang memiliki kekuatan lima elemen, jubah hitam akhirnya merasa sedikit terhibur. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Selama tidak ada pihak luar yang ikut campur, pertempuran ini seharusnya tidak menjadi masalah. Yang perlu diwaspadai oleh jubah hitam adalah campur tangan orang luar. Bagaimanapun, dia mendengar bahwa kekuatan Clearstream Pavilion tidak ada bandingannya. Jika Clearstream Pavilion ikut campur, dia tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Tentu saja, ada juga keluarga Teng dan keluarga San. Kedua keluarga ini sepertinya memiliki dendam yang mendalam terhadap Wang Chen. Memikirkan hal ini, jubah hitam merasa tertekan. Wang Chen ini masih muda, tapi dia telah menyinggung banyak orang. Dia benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia bisa hidup sampai hari ini. Memikirkan hal ini, jubah hitam merasa lebih emosional. Pertempuran akan segera dimulai. Hahaha, Yen Seng Yuih, Wang Chen, pertarungan antara dua jenius ini. Cek cek cek, pertarungan ini bisa dikatakan terjadi antara Clearstream Pavilion dan keluarga Wang, kan? Keduanya adalah perwakilan dari kekuatannya masing-masing. Itu benar, terutama Wang Chen. Jika dia memenangkan pertarungan ini, itu akan baik-baik saja. Namun, jika Wang Chen kalah, cek cek cek, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Keluarga Teng dan keluarga San mengincarnya dengan iri. Melihat Black Robe dan yang lainnya telah mundur, hanya menyisakan Yen Seng Yuih dan Wang Chen di arena, penonton di sekitarnya langsung gempar. Saat yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Wang Chen, Yen Seng Yuih, pertarungan antara keduanya akan segera dimulai. Dengan ini, bagaimana mungkin penonton tidak heboh? Siapa yang akan menang? Pada saat ini, semua orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Wang Chen, itu pasti Wang Chen. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Wang Chen. Lagi pula, selama ini, Wang Chen terlalu terkenal dan dia telah melakukan terlalu banyak hal. Sloutering Pure Yang Beings Ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang percaya pada Wang Chen. Sloutering Pure Yang Beings Kekuatan macam apa ini? Ini berarti Wang Chen memiliki kekuatan tempur yang murni. Pure Yang, ini hampir merupakan puncak dari seorang seniman bela diri. Bagaimana dengan Yen Seng Yuih? Meskipun Yen Seng Yuih sangat terkenal saat itu, dan meskipun Clear Stream Pavilion sangat kuat. Namun dibandingkan dengan Wang Chen, orang tidak tahu banyak tentang Yen Seng Yuih. Seperti apa kekuatan Yen Seng Yuih? Bagi banyak orang, ini adalah sebuah misteri. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja, lebih banyak orang yang optimis terhadap Wang Chen. Kemenangan Wang Chen sepertinya sudah menjadi opini kebanyakan orang. Sekarang, satu-satunya hal yang membingungkan orang adalah bagaimana kekuatan Yen Seng Yuih. Bagaimana Wang Chen akan mengalahkannya? Sikap seperti apa yang dimiliki Clear Flow Pavilion setelah pertempuran ini? Kita harus tahu bahwa tidak mungkin menarik begitu banyak orang hanya berdasarkan pertempuran ini saja. Tapi sekarang, begitu banyak orang yang memperhatikan pertempuran ini, termasuk banyak orang di benua Tian Suan. Alasannya tidak lain adalah, bukankah itu karena, Clear Stream Pavilion? Salah satu dari empat tempat suci, pavilion aliran jernih. Jika mereka kalah di depan semua orang, itu akan menjadi peristiwa yang sensasional. Dan hubungan seperti apa yang dimiliki Clear Stream Pavilion dengan Wang Chen? Apakah mereka akan terjatuh? Atau apa? Memikirkan hal ini, orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan antisipasi.